Aura yang sangat kuat, murid Zuawan menyusut saat dia menoleh untuk melihat ke arah Kiyu Chou, yang tidak jauh darinya. Kiyu Chou saat ini sedang duduk di tanah saat gelombang aura kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Seolah-olah seekor binatang besar sedang bangkit di dalam tubuhnya. Bang-bang-bang. Dengan Kiyu Chou sebagai pusatnya, gelombang udara berbentuk spiral terus menyebar ke segala arah. Rak-rak di toko langsung berubah menjadi debu karena pengaruh gelombang udara. Bahkan Zuawan mau tidak mau mundur terus-menerus. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh ahli rilem kaisar tertinggi biasa. Mungkinkah Kiyu Chou awalnya sekuat ini? Zuawan dengan paksa menghentikan dirinya saat dia menginjakan kakinya ke tanah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat ke arah Kiyu Chou, yang berada di tengah gelombang ki yang tak terhitung jumlahnya. Anak, Anda menebak dengan benar. Kekuatan Kiyu Chou mungkin telah mencapai tingkat ahli alam kaisar tertinggi Roda 3. Terlebih lagi, dari kelihatannya, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Kemungkinan besar kekuatannya akan mencapai level ahli alam kaisar tertinggi Roda 4 dalam waktu singkat. Suara Xiaohei tiba-tiba terdengar di benak Zuawan, menyebabkan dia tercengang. Dia sebenarnya adalah ahli alam kaisar tertinggi Roda 3. Dari mana datangnya Kiyu Chou ini? Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa di Broken Rock City. Aku khawatir bahkan penguasa kota Broken Rock, Ouyang Yuntu, tidak akan bisa menandingi Kiyu Chou. Mata Zuawan menyipit saat dia berbicara dengan sedikit terkejut. Begitu seorang kultifator mencapai alam kaisar tertinggi, setiap putaran kemajuan sama sulitnya dengan naik ke surga. Selain itu, setiap kali seorang kultifator maju, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Menurut pengetahuan Zuawan, penguasa kota Batu Patah, Ouyang Yuntu, hanyalah seorang ahli alam kaisar tertinggi Roda 2. Namun, kekuatan semacam ini tidak lebih dari ahli alam kaisar tertinggi Roda 3 seperti Kiyu Chou. Haha, sudah 10 tahun, Extreme Frost telah menyiksa lelaki tua ini selama 10 tahun. Akhirnya, Frost kiterkutuk ini telah dihilangkan seluruhnya hari ini. Kiyu Chou tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tawanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan. Dia jelas merupakan ahli yang tiada taranya, tetapi kekuatannya telah dibatasi oleh Extreme Frost. Perasaan takut seperti ini memang menyedihkan. Apalagi, situasi seperti ini sudah berlangsung selama 10 tahun. Tidak heran jika Kiyu Chou bisa tertawa begitu saja setelah dia dibebaskan. Teman kecil Zwa Wen, ini semua berkat bantuanmu kali ini. Jika bukan karena Anda, lelaki tua ini harus menderita siksaan cuaca dingin yang ekstrim dan tidak akan bisa menghindarinya selama sisa hidup saya. Jadi tolong terimalah busur orang tua ini. Setelah sadar kembali, ekspresi Kiyu Chou tiba-tiba berubah serius saat dia dengan sungguh-sungguh menilai Zwa Wen. Di bawah tatapan heran pria itu, dia mengangkat kepalanya dan membungkuh. Senior Kiyu, tidak perlu bersikap sopan. Itu hanya transaksi biasa di antara kami. Lagi pula, aku juga mendapat banyak manfaat darimu. Zwa Wen membantunya berdiri dan berkata dengan agak malu. Lagi pula, orang di depannya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Zwa Wen merasa sedikit aneh karena ahli seperti itu membungkuh dengan hormat kepadanya. Bagaimana bisa nyawa orang tua ini dianggap enteng? Meskipun benar kita telah melakukan transaksi, hanya kamu yang mampu mengeluarkan ekstrim frost dari tubuhku selama 10 tahun. Oleh karena itu, lelaki tua ini masih berhutang budi padamu. Pada titik ini, Kiyu Chou menjentikkan jarinya. Jimat Giyok berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke telapak tangan Zwa Wen. Jimat Giyok ini berisi formasi teleportasi yang telah disempurnakan oleh orang tua ini. Jika Anda menghadapi bahaya, jangan ragu untuk menghancurkannya. Pada saat itu, orang tua ini akan langsung datang ke sisi Anda dan membantu Anda menyelesaikan krisis ini. Zwa Wen tercengang. Dia melihat Jimat Giyok di tangannya dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar. Dia tahu bahwa Jimat Giyok ini mewakili bantuan dari ahli alam kaisar tertinggi ini. Seorang ahli rilem kaisar tertinggi berada di puncak kekuatan di seluruh kekaisaran King Suan. Tidak diragukan lagi, bisa mendapatkan bantuan dari ahli seperti itu merupakan hal yang sangat beruntung bagi Zwa Wen. Terima kasih banyak, senior Kiyo. Zwa Wen tersenyum sambil menyimpan Jimat Giyok itu. Dia menangkupkan kedua tangannya sebagai rasa terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kiyu Chou melambaikan tangannya dan tiba-tiba menoleh untuk melihat toko yang berantakan di sekitarnya. Dia menghela nafas pelan dan berkata, Sudah sepuluh tahun. Aku tidak pernah membayangkan sepuluh tahun akan berlalu begitu cepat. Sudah waktunya aku meninggalkan tempat ini. Tatapan Kiyu Chou menjadi rumit saat dia mengukur rak-rak di sekitarnya. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan ukiran kayu setengah jadi yang tersebar segera melayang ke udara. Kemudian, di bawah kekuatan Kiyu Chou, semuanya menjadi debu. Setelah melakukan semua ini, Kiyu Chou tidak lagi memiliki perasaan yang tersisa. Dengan menghentakkan kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari tempatnya. Teman kecil Zwa Wen, jika Anda menemui masalah, segera hancurkan Jimat Giyok tersebut. Orang tua ini pasti akan menunggumu. Saat Kiyu Chou pergi, suara Kiyu Chou terdengar di telinga Zwa Wen. Menatap sosok Kiyu Chou yang pergi, mata Zwa Wen mengandung sedikit kerumitan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bisa bertemu dengan seorang ahli penyendiri seperti Kiyu Chou di toko kecil secara acak. Namun, pada akhirnya, dia masih belum mengetahui dari mana asal Kiyu Chou. Jangan pikirkan hal ini lagi. Sekarang saya memiliki sayap naga petir, saya akan kembali dan melihat apakah saya dapat memahaminya. Besok, saya masih harus pergi ke keluarga Zhao untuk mencari Zhao Wen Qian dan bertemu dengan kepala keluarga Zhao. Masalah bibi tidak bisa ditunda. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada kakek saat aku kembali. Sambil menggelengkan kepalanya, Zwa Wen bergumam dengan suara rendah dan langsung meninggalkan toko. Kegelapan hitam pekat perlahan turun, seolah naga hitam menutupi langit. Seluruh dunia terdiam. Di dalam loteng, tatapan Zhao Wen sedikit tenggelam saat dia menatap potongan logam biru di telapak tangannya. Wajahnya menunjukkan ekspresi merenung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Untuk mendapatkan metode budidaya, sayap naga guntur, di dalam potongan logam, saya juga harus menggunakan kekuatan petir untuk merangsangnya. Saat dia berbicara, tangan kanan Zhao Wen dipenuhi dengan energi petir yang tak ada habisnya. Itu mendesis saat dituangkan ke dalam potongan logam di tangannya. Benar saja, potongan logam itu bereaksi dengan cepat. Segera setelah itu, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh petir berubah menjadi layar cahaya yang melayang di udara. Hal pertama yang masuk ke matanya adalah tiga kata besar, sayap ular guntur. Berikut ini adalah daftar metode budidaya sayap ular guntur yang padat. Dengan pengalaman mengolah sayap ular guntur, Zhao Wen memahami sayap ular guntur dengan sangat cepat. Waktu berlalu dan dalam sekejap, malam telah berlalu. Malam itu, Zhao Wen pada dasarnya telah memahami sayap naga guntur. Namun sayang sekali kesulitan mengolah sayap naga guntur jauh lebih tinggi daripada sayap ular guntur. Jadi, sampai saat ini, dia hanya menggores permukaannya saja. Kesulitan mengolah sayap naga guntur jauh lebih tinggi daripada sayap ular guntur. Sepertinya jika saya ingin memahaminya sepenuhnya, saya khawatir saya memerlukan setidaknya beberapa bulan. Saat dia meregangkan punggungnya, Zhao Wen menggelengkan kepalanya dan mendecahkan lidahnya. Mengubah ular menjadi naga bukanlah tugas yang mudah. Di antara sayap petir, sayap ular guntur adalah metode budidaya yang paling sederhana. Sayap naga guntur adalah tingkat menengah sedangkan sayap naga guntur adalah yang paling sulit. Jika bakat seseorang tidak cukup, sayap naga guntur tidak mudah untuk dikembangkan. Suara dingin Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Sambil mengangkat bahunya, Zhu Wen mengabaikan kata-kata mengejek Xiao Hei. Sebaliknya, dia membuka pintu dengan langkah besar dan berjalan keluar. Dia sebelumnya setuju dengan Zhao Wen Qian untuk memunjungi keluarga Zhao dalam dua hari. Hari ini sudah hari kedua. Zhu Wen memutuskan untuk memunjungi keluarga Zhao dan pada saat yang sama menanyakan keberadaan bibinya. Berjalan keluar dari halaman, Zhu Wen melihat dari jauh bahwa Grandmaster Chang Mu memimpin dua sosok saat mereka berjalan perlahan. Yang mengejutkan Zhu Wen adalah wajah Grandmaster Chang Mu menunjukkan ekspresi yang agak hormat. Mengalihkan pandangannya sedikit, Zhu Wen memusatkan perhatiannya pada dua orang di samping Grandmaster Chang Mu. Salah satu dari mereka tampak berusia empat puluhan. Rambutnya putih dan dia adalah seorang pria parubaya yang selalu memiliki senyum hangat di wajahnya. Orang lainnya adalah seorang wanita berusia dua puluhan. Namun, ketika tatapan Zhu Wen beralih ke wajah wanita itu, sedikit keheranan muncul di wajahnya. Wanita ini bertubuh langsing, dan matanya sejernih mata air di hutan terpencil. Dia dingin dan sombong, dan dia memiliki wajah yang indah, alis yang panjang dan ramping. Kerudung yang seperti salju dengan ketat menggambarkan tubuh montoknya, dan kontras dengan kulitnya yang terbuka, menyebabkan wanita itu memiliki sedikit pesona sedingin es yang sulit untuk disembunyikan. Jika seseorang hanya melihat wanita ini, dia akan tertarik dengan pesona sedingin es yang samar-samar terlihat dari tubuhnya. Itu akan membuat seorang pria tanpa sadar ingin menaklukkan kecantikan sedingin es ini sepenuhnya dan membuat wajah sedingin esnya mekar dengan senyuman paling tulus untuknya. Meski penampilan wanita ini tidak bisa dibandingkan dengan Mu Chengzui, temperamen unik di tubuhnya selalu memancarkan perasaan yang agak menggoda. Tua, Tuan Changmu, Zua Wen berjalan maju. Saat dia hendak memanggilnya orang tua, dia melihat Grandmaster Changmu terus-menerus memberinya pandangan penuh arti. Karena tidak punya pilihan, Zua Wen hanya bisa mengubah cara dia memanggilnya untuk sementara. Zua Wen, ini adalah Presiden Arcane Guild Kota Broken Rock, Master Kuya. Dia adalah seorang arcanis tingkat 4 tingkat lanjut yang bonafit. Bahkan penguasa kota Broken Rock City, Ouyang Yun Tu, tidak berani untuk tidak menghormatinya. Melihat Zua Wen begitu hormat, senyuman di wajah Grandmaster Changmu menjadi semakin lebar. Dia buru-buru menunjuk pria parubaya di sampingnya dan memperkenalkannya pada Zua Wen. Salam, Tuan Kuya. Di depan arcanis kelas 4, Zua Wen tidak berani bersikap sombong sedikitpun. Terlebih lagi, Master Kuya di depannya adalah seorang arcanis kelas 4 tingkat lanjut. Kekuatan dan statusnya tidak kalah dengan seorang markis biasa. Dengan status seperti itu, Zua Wen tentu saja tidak berani mengabaikan sedikitpun. Dia pasti Zua Wen yang kamu puji tanpa henti. Bakatnya memang lumayan. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan pikiran tingkat 2 tingkat lanjut. Jika tidak ada kecelakaan, dalam beberapa tahun, anak ini bisa menjadi arcanis kelas 3. Tuan Kuya tampak ramah dan tersenyum sambil menilai Zua Wen. Mendengar ini, Grandmaster Changmu tentu saja tidak bisa berhenti tersenyum. Lagipula, tidak mudah menerima pujian dari Presiden Archana Guild. Jalan pikiran tidak semudah itu untuk dipupuk. Dia memang berbakat untuk bisa mencapai arcanis kelas 2 tingkat lanjut di usia 17 tahun. Namun, untuk mencapai kelas 3 sebelum usia 20 tahun hanyalah mimpi bodoh. Saya khawatir dia akan terjebak di arcanis kelas 2 tingkat lanjut hingga usia 20 tahun tanpa kemajuan sedikitpun. Wanita berwajah dingin itu tiba-tiba melirik ke arah Zua Wen dan mencibir. Suenai, jangan sombong. Wajah Tuan Kuya menjadi sedikit gelap saat dia berkata dengan nada tidak senang. 262. Tuan Kuya tanpa daya menatap muridnya yang dingin di depannya. Dia jelas tahu betapa sombongnya muridnya. Dia juga tahu bahwa muridnya memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Dia mulai mengembangkan energi mental pada usia 10 tahun, berhasil menembus kelas 1 pada usia 12 tahun, mencapai kelas 1 lengkap pada usia 13 tahun, dan menjadi arcanis kelas 2 pada usia 14 tahun. Setelah itu, dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai kelas 2 lengkap. Saat itu, Suenai baru berusia 15 tahun. Namun, jalur energi mental pada awalnya menjadi lebih sulit seiring kemajuannya. Bahkan dengan bakat luar biasa Suenai, dia menggunakan waktu 5 tahun penuh untuk beralih dari kelas 2 lengkap ke kelas 3 awal. Dari sini, terlihat betapa sulitnya untuk naik ke kelas 3. Namun, guru kuya mengatakan bahwa Suenai bisa menjadi arcanis kelas 3 dalam beberapa tahun. Bukankah ini secara tidak langsung mengatakan bahwa bakat Suenai tidak kalah dengan miliknya? Dengan karakter arogan Suenai, dia secara alami tidak bahagia. Alis Suenai sedikit berkerut saat dia menatap Suenai yang terus menunjuk ke arahnya. Dia sangat tidak menyukai sikap Suenai yang meremehkannya. Itu membuatnya tampak seperti dia yang paling berbakat dan semua orang biasa-biasa saja. Terjebak di kelas 2 lengkap selama 5 tahun penuh, apakah kecepatan dan bakat ini sangat tinggi? Bukankah kamu terlalu sombong? Dengan senyum dingin, Zuawan membalas begitu saja. Apa yang Anda tahu? Anda bahkan belum mencapai kelas 2 lengkap. Bagaimana Anda tahu betapa sulitnya menerobos menjadi arcanis kelas 3? Pada akhirnya, kamu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Suenai dengan dingin menatap Zuawan. Wajah dinginnya tiba-tiba dipenuhi dengan ejekan. Katak di dasar sumur? Siapa sebenarnya katak yang ada di dasar sumur? Saya akan memberi tahu Anda pada upacara arcana dalam 5 hari. Guru Kuraki, Guru Kuya, masih ada yang harus saya lakukan. Aku akan pergi dulu. Zuawan benar-benar tidak tahan dengan gadis yang penuh percaya diri di depannya ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Kuraki dan Master Kuya, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia cukup keras kepala. Jangan bilang kalau orang ini ingin berpartisipasi dalam upacara arcana. Tapi biarpun sampah semacam ini ikut berpartisipasi, dia akan tersingkir di babak pertama. Ingin bersaing dengan wanita ini? Sungguh mimpi yang bodoh. Melihat sosok Zuawan yang pergi, sudut mulut Suenai dipenuhi dengan cibiran. Wajah Tuan Kuraki agak jelek. Bagaimanapun, Zuawan adalah muridnya. Sekarang Suenai berbicara buruk tentang Zuawan di depannya, hati Tuan Kuraki dipenuhi amarah. Namun, Suenai adalah murid pribadi Master Kuya, jadi Master Kuraki tidak berani berselisih dengannya. Namun, dia diam-diam berpikir, kekuatan skritual Zuawan tidak lebih lemah dari gadis ini, bahkan lebih kuat dari miliknya. Gadis ini sombong sekali. Mari kita lihat bagaimana Zuawan akan mengejutkannya dalam upacara arcana lima hari lagi. Kediaman Klan Zhao cukup jauh dari loteng tempat tinggal Zuawan. Satu di utara, sementara yang lain di selatan. Setelah melewati beberapa jalan, Zuawan akhirnya sampai di depan gerbang utama Kediaman Klan Zhao. Gerbang utama Kediaman Klan Zhao sangat mengesankan. Singa batu setinggi puluhan kaki berdiri di kedua sisi, memegang mutiara batu seukuran mangkuk di mulutnya. Di atas batu singa itu ada gerbang besar berpernis merah. Di gerbang berdiri dua penjaga dengan ekspresi waspada. Berhenti. Ini adalah kediaman Klan Zhao. Personil yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Kedua penjaga itu menyilangkan senjatanya di depan Zuawan dan berkata dengan dingin. Namun, ketika kedua penjaga itu menyadari lencana Master Arcana Peringkat 2 di dada Zuawan, tangan mereka tiba-tiba gemetar. Rasa dingin di wajah mereka tiba-tiba memudar dan digantikan dengan sedikit sanjungan. Pemuda di depan mereka adalah Master Arcana Peringkat 2. Identitas ini bukanlah seseorang yang mampu mereka sakiti. Tuan, bolehkah saya tahu urusan apa yang Anda miliki dengan Klan Zhao kami? Melihat para penjaga di depannya yang mengubah ekspresi mereka secepat minum air, Zuawan menghela nafas dalam hatinya. Dia akhirnya mengerti betapa bergunanya lencana Master Arcana ini. Paling tidak, ketika orang lain bertemu dengannya, mereka sopan dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Saya telah diundang oleh wanita muda dari Klan Zhao Anda, Zhao Wenqian, untuk berkunjung hari ini. Saya harap Anda berdua dapat memberi tahu dia. Zuawan melirik kebagian dalam kediaman dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jadi kamu adalah teman nona muda itu. Saya akan masuk dan memberi tahu dia. Salah satu penjaga berkata dengan hormat. Lalu, dia buru-buru memasuki kediamannya. Kemungkinan besar dia masuk untuk memberi tahu dia. Tak lama kemudian, sesosok tubuh mungil muncul di kediaman tersebut. Sosok ini tentu saja adalah Zhao Wenqian. Zhao Wenqian, yang muncul di pintu masuk, dengan cepat melihat Zuawan. Wajah cantiknya segera bersinar dan dia dengan cepat berjalan di depan Zuawan. Kakak Zuawan, kamu akhirnya datang. Wajah Zhao Wenqian memerah. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Zuawan. Namun, ketika tatapannya melewati dada Zuawan, mata indahnya langsung menatap lencana di dadanya. Jejak keterkejutan melintas di matanya. Kakak Zuawan, kamu juga master arcana kelas 2. Zhao Wenqian mau tidak mau bertanya. Masih ada sedikit keterkejutan di matanya yang indah. Dia tahu bahwa pemuda dihadapannya baru berusia sekitar 17 tahun, namun dia sebenarnya memiliki kekuatan arcana master peringkat 2 pada usia seperti itu. Zhao Wenqian sangat terkejut. Selain itu, dia tahu bahwa budidaya Zuowen dalam dao bela diri sangat menakutkan, dan budidayanya telah mencapai alam Raja Bumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda dihadapannya akan menjadi jenius dalam kekuatan bela diri dan mental. Hal ini menyebabkan Zhao Wenqian merasakan lebih banyak kekaguman di hatinya. Setiap gadis muda berharap pria yang mereka kagumi adalah pria yang sempurna. Saat ini, Zuawan adalah pria yang dikagumi Zhao Wenqian di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mengangguk sedikit, Zuawan tersenyum dan berkata, Aku datang untuk mengganggumu hari ini. Aku ingin bertemu ayahmu, bolehkah? Ya, tentu saja Anda bisa. Ayah sangat ingin bertemu denganmu setelah mendengar perbuatanmu. Ayo, aku akan membawamu menemui ayahku. Zhao Wenqian meraih lengan Zuawan dan membawa Zuawan ke kediaman dengan wajah memerah. Zuawan tidak keberatan dengan tindakan intim Zhao Wenqian. Lagi pula, gadis kecil di depannya itu baru berusia sekitar 13 tahun. Zuawan hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Secara alami, pikirannya tidak memiliki pemikiran yang tidak patut. Tidak lama setelah Zuawan dan Zhao Wenqian pergi, bayangan hitam tiba-tiba muncul di sudut kediaman. Bayangan hitam ini menatap punggung Zuawan dalam-dalam dan bergumam dengan suara rendah, sepertinya pemuda bernama Zuawan ini tidak sederhana. Dia sebenarnya adalah Master Arcana kelas 2. Sepertinya ini tidak akan mudah. Aku harus pergi kembali dan meminta pendapat Tuan Muda tertua. Setelah mengatakan itu, bayangan hitam itu sepertinya menguap dan menghilang di tempat dalam sekejap. Di pavilion yang agak megah di sebelah timur kediaman Zhao, alis Zhao Yuting dirajut menjadi satu. Dia menatap bayangan hitam di depannya dan berkata, Zuawan itu sebenarnya adalah Master Arcana kelas 2. Sado, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Bayangan hitam itu gelap gulita, dan fitur wajahnya tidak dapat dibedakan sama sekali. Dia seperti bayangan. Bayangan hitam ini adalah jenderal terpercaya Zhao Yuting, dengan nama Sandi Sado. Kekuatannya berada di panggung Raja Surgawi tingkat lanjut. Namun, metode serangan Sado sangat aneh. Itu seperti bayangan, sehingga mustahil untuk dilawan. Sado pernah memiliki rekor gemilang dalam membunuh seorang kultifator di tahap Raja Surgawi tingkat lanjut. Zuawan itu mempunyai lencana Master Arcana tingkat 2 di dadanya. Lencana ini unik untuk persekutuan Arcane, jadi tidak boleh palsu. Guru, apakah kita masih bersiap untuk membunuh Zuawan ini? Bayangan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan dingin. Batalkan operasi pembunuhannya dulu. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini akan menjadi Master Arcana kelas 2, dan ranah seni bela dirinya bahkan lebih kuat. Bahkan Zhao Huji bukanlah tandingannya. Bakat anak ini benar-benar menakutkan. Persekutuan Arcane tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka tahu bahwa aku membunuh seorang jenius dari Arcane Guild, aku khawatir aku tidak akan bisa hidup. Zhao Yuting menyipitkan matanya. Ketika Arcane Guild disebutkan, matanya penuh ketakutan. Dia tahu betul betapa kuatnya Arcane Guild di Broken Rock City. Kekuatan ini begitu kuat hingga Istana Tuan Kota pun harus tunduk padanya. Ini juga merupakan alasan mengapa para arcanis mempunyai status yang tinggi di Broken Rock City. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zuowen ini telah membunuh banyak anak buah guru. Bahkan Zhao Huji, yang paling kamu hargai, dibunuh olehnya. Jangan bilang padaku bahwa kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja. An Ying berkata dengan agak enggan. Huh. Dibandingkan dengan Zuowen ini, Zhao Huji hanyalah seorang kentut. Anak ini sendiri bernilai ratusan atau ribuan Zhao Huji. Jika saya bisa memenangkan hati anak ini, maka posisi kepala keluarga Zhao akan ada di ujung jari saya. Mata Zhao Yuting berbinar saat dia berbicara. Saya pernah melihat anak ini sebelumnya. Menurut saya Zuowen tidak mudah untuk dimenangkan. Bayangan menggelengkan kepalanya. Hah. Menghadapi manfaat yang cukup, siapapun akan terpengaruh. Anak ini masih terlalu mudah dan jelas tidak tahu banyak tentang dunia. Orang seperti ini sebenarnya yang paling mudah untuk dimenangkan. Bibir Zhao Yuting membentuk senyuman saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mengikuti Zhao Wenkian, mereka melewati beberapa pavilion dan akhirnya berhenti di loteng yang sangat besar. Di dalam loteng ada sebuah aula besar. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan ekspresi serius sedang duduk di bagian dalam aula. Jelas sekali, pria ini seharusnya adalah kepala keluarga-keluarga Zhao, Zhao Zuan Wu. Di aula, selain Zhao Zuan Wu yang duduk di kursi utama, ada juga seorang wanita yang duduk di kursi kedua. Zua Wen juga akrab dengan wanita ini. Dia adalah wanita berpakaian ketat yang mengawal Zhao Wenkian saat itu, Zhao Tongyu. Kedatangan Zua Wen dan Zhao Wenkian langsung menarik perhatian dua orang di aula. Zhao Zuan Wu menatap lurus ke arah Zua Wen. Ada semburan cahaya di kedalaman matanya, seperti pedang tajam yang menembus jantung Zua Wen. Pada saat yang sama, aura ganas tiba-tiba menekan ke arah Zua Wen. Huff! Dengan hentakan kakinya, seluruh tubuhnya tertutup petir. Dalam sekejap, dia menerobos aura ini dan melangkah ke aula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Zhao Zuan Wu memandang pemuda di depannya dengan heran. Aura ganas yang dia keluarkan sebelumnya secara alami untuk mengujinya. Zhao Zuan Wu tidak terlalu percaya bahwa pemuda di depannya, yang telah dipuji setinggi langit oleh Zhao Wenkian dan Zhao Tongyu, dapat membunuh Zhao Huji di usia yang begitu muda. Namun, setelah Zua Wen menerobos auranya dengan santai, dia akhirnya tahu bahwa pemuda di depannya memang sangat kuat. Dia tersenyum sedikit dan hendak berbicara ketika Zhao Tongyu tiba-tiba berseru, Zua Wen, kamu sebenarnya juga seorang master arcana. Ketika Zhao Zuan Wu mendengar ini, senyuman di wajahnya langsung membeku. Tatapannya mengarah ke dada Zua Wen. Ketika dia menemukan ada dua garis emas pada lencana di dadanya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. 263. Haha, Anda pasti Zua Wen? Bukan. Saya Zhao Zuan Wu, kepala klan Zhao, dan juga ayah Wenkian. Fakta bahwa Wenkian dan Tongyu dapat kembali dengan selamat adalah berkatmu, teman kecil Zua Wen. Mata Zhao Zuan Wu berkedip saat dia tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju Zua Wen dengan senyum hangat di wajahnya. Paman, kamu menyanjungku. Sebenarnya saya datang ke sini kali ini khusus untuk mengunjungi Paman. Zua Wen tersenyum sedikit dan berkata dengan sikap yang agak sopan. Oh, kunjungi aku. Zhao Zuan Wu sedikit terkejut. Dia melirik Zhao Wenkian dan Zhao Tongyu dengan curiga. Kedua wanita itu sepertinya tidak memberitahunya bahwa Zua Wen akan mencarinya secara khusus. Menurutku teman kecil Zua Wen tidak akan mengunjungiku tanpa alasan. Karena kamu datang mencariku, tolong ungkapkan pendapatmu. Selama orang yang rendah hati ini mampu membantu, orang yang rendah hati ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Setelah merenung sejenak, Zhao Zuan Wu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, posisinya dalam keluarga lemah, dan kekuatan Zhao Yuting sangat besar. Meskipun dia adalah patriar keluarga Zhao, kekuatan yang dapat dia mobilisasi tidak sebesar milik Zhao Yuting. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa Zhao Wenkian dan yang lainnya dibunuh oleh Zhao Yuting, meskipun Zhao Zuan Wu sangat marah, dia tidak berani melakukan apapun terhadap Zhao Yuting. Meskipun Zua Wen di depannya masih muda, mampu membunuh Zhao Wu Ji berarti kekuatan Zua Wen tidak lebih lemah dari seorang kultifator panggung Raja Surgawi biasa. Kekuatan semacam ini sangat membantunya. Terlebih lagi, apa yang paling dihargai oleh Zhao Zuan Wu adalah status Zua Wen sebagai Master Arcana Peringkat 2. Mampu menjadi Master Arcana Peringkat 2 pada usia 17 tahun berarti bakatnya jauh lebih besar daripada bakat O yang ia tahu dari Istana Tuan Kota. Karena itu, dia tahu bahwa Zua Wen pasti memiliki guru yang sangat kuat di belakangnya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menarik pemuda di depannya ke kampnya, pengaruhnya dalam keluarga kemungkinan besar akan melampaui pengaruh Zhao Yuting. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman terbesar Zhao Yuting. Zua Wen dengan santai duduk di bawah. Lalu, dia melirik Zhao Wen Qian dan Zhao Tong Yu. Matanya berkedip ketika dia berkata, tidak ada orang luar di sini. Jadi, saya akan berbicara terus terang. Aku ingin tahu apakah Paman pernah mendengar nama Zuo Mei Jin. Zuo Mei Jin, bagaimana kamu tahu nama ini? Hah, nama keluarga Anda juga adalah Zuo. Mungkinkah kamu keturunan Mei Jin? Zao Zuan Wu mengerutkan kening dan menatap pemuda di depannya dengan rasa ingin tahu. Melihat reaksi Zhao Zuan Wu, sedikit kegembiraan muncul di mata Zua Wen. Sepertinya Zhao Zuan Wu tahu tentang bibinya. Dia buru-buru berkata, Zuo Mei Jin adalah bibiku. Jika Paman mengetahui keberadaan bibiku, kuharap kamu bisa memberitahuku. Aku pasti akan berterima kasih. Kamu keponakan Mei Jin. Wajah Zhao Zuan Wu menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia berkata dengan agak sedih, Jika kamu ingin menemukan bibimu, aku khawatir kamu akan kecewa. Sepuluh tahun yang lalu, bibimu sudah. Pada titik ini, wajah Zhao Zuan Wu tiba-tiba menjadi agak putus asa dan suram. Sedikit mengernyit, Zuo Wen samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru bertanya, Apa yang terjadi dengan bibiku? Apa sebenarnya yang terjadi sepuluh tahun lalu? Bibimu sudah tidak hidup lagi. Dia menikah dengan keluarga Zhao kita sepuluh tahun yang lalu. Setengah tahun kemudian, tiba-tiba ada kabar bahwa dia mengidap penyakit serius dan meninggal dunia. Awalnya, aku memiliki hubungan yang baik dengan bibimu. Saat itu, ketika berita itu menyebar, saya ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Namun, Zhao Yuting itu menolak mengizinkan kami bertemu. Selain itu, dia telah menutup semua informasi mengenai Mei Jin. Pada titik ini, mata Zhao Zuan Wu berkilat karena amarah. Zhao Yuting, orang yang dinikahi bibiku saat itu adalah Zhao Yuting ini. Menyipitkan matanya, mata Zuan bersinar dengan sedikit rasa dingin. Saat itu, Zhao Yuting tiba-tiba datang untuk melamarnya. Setengah tahun kemudian, bibinya tiba-tiba meninggal. Selain itu, semua informasi mengenai bibinya telah ditutup. Semua ini menunjukkan bahwa pasti ada cerita tersembunyi di balik ini. Mata Zhao Zuan Wu berkedip. Akhirnya, dia mengangguk ringan. Saat itu, orang yang mengirim orang untuk membunuh putrimu adalah Zhao Yuting. Kamu juga harus tahu tentang ini. Mengapa Anda tidak membawanya ke pengadilan? Melihat pria parubaya yang agak pendiam di depannya, Zua Wen mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit tidak senang. Dari sudut pandang Zua Wen, Zhao Yuting adalah kepala keluarga Zhao. Otoritas dan statusnya unik di keluarga Zhao. Selain itu, ia mempunyai kelebihan dalam hal alasan. Sangat mungkin baginya untuk menghukum Zhao Yuting. Namun, Zhao Zuan Wu tidak bergerak untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan Zua Wen agak bingung dan tidak puas. Tanpa diduga, Zhao Zuan Wu tertawa getir dan berkata dengan agak tak berdaya, teman kecil Zua Wen, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Faktanya, gelar saya sebagai kepala keluarga Zhao agak tidak pantas saya dapatkan. Meskipun Zhao Yuting bukan kepala keluarga, pengaruhnya dalam keluarga Zhao sangat besar. Selain itu, para tetua keluarga bias terhadap Zhao Yuting. Jika bukan karena ketakutan Zhao Yuting terhadap leluhur kita, saya khawatir dia sudah mengambil tindakan untuk merebut posisi kepala keluarga. Ketika Zua Wen mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kepala keluarga Zhao di depannya akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pengaruh dan prestise keluarga sebenarnya kalah dengan Zhao Yuting. Seberapa kuat Zhao Yuting? Juga, siapakah orang-orang berkuasa di bawahnya? Zua Wen tahu bahwa jika dia ingin menyelidiki masalah Luzuo Meijin secara menyeluruh, dia harus mulai dengan Zhao Yuting. Satu-satunya cara saat ini adalah dengan sepenuhnya menggulingkan pengaruh Zhao Yuting dalam keluarga Zhao. Zhao Zuan Wu tertegun sejenak sebelum wajahnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia tahu bahwa pemuda di depannya ingin membunuh Zhao Yuting. Bagaimanapun, Zuo Meijin menikah dengan keluarga Zhao karena Zhao Yuting. Kematian Zuo Meijin pasti sangat berkaitan dengan Zhao Yuting. Jika dia ingin mengetahui kebenaran tahun itu, dia harus menggulingkan Zhao Yuting. Di mata Zhao Zuan Wu, Zua Wen sangat misterius. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga seorang master arcana kelas 2. Pemuda di depannya tidak diragukan lagi sangat membantunya. Sebenarnya, pengaruh Zhao Yuting hampir sama dengan pengaruhku. Namun, ini terutama karena Tetua Agung dari Persatuan Tetua lebih menyukai Zhao Yuting. Itu sebabnya aku berada dalam posisi pasif di keluarga Zhao. Selama Tetua Agung ditahan, Zhao Yuting tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, budidaya Tetua Agung sudah berada di puncak tahap Raja Surgawi, dan kekuatannya hanya di bawah leluhur. Ketika Zhao Zuan Wu mengatakan ini, senyuman pahit muncul di wajahnya. Bagaimanapun juga, kekuatannya hanya berada di puncak tahap Raja Surgawi, yang setara dengan Zhao Yuting. Namun, Tetua Agung keluarga Zhao, yang kekuatannya sangat mengerikan, lebih menyukai Zhao Yuting. Hal ini membuat dia, sebagai kepala keluarga, agak pasif. Oh, jadi itu hanya di puncak panggung Raja Surgawi. Saya pikir Anda berada di puncak alam kaisar tertinggi setengah langkah. Kalau begitu biarkan aku berurusan dengan Tetua Agung. Ayo tangkap Zhao Yuting secepat mungkin. Hari ini, aku harus mencari tahu penyebab kematian bibiku darinya. Dengan senyuman dingin, mata Zua Wen memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Begitu Zua Wen mengatakan ini, suasana diaulah langsung menjadi aneh. Di antara mereka, Zhao Zuan Wu, Zhao Tong Yu, dan Zhao Wen Qian semuanya memandang pemuda di depan mereka dengan ekspresi aneh. Bukankah kata-kata Zua Wen terlalu sombong? Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi Tetua Agung di puncak tahap Raja Surgawi? Uhuk-uhuk! Teman kecil Zua Wen, meskipun kekuatanmu memang tidak buruk, bagaimanapun juga Tetua Agung adalah eksistensi kedua setelah leluhur keluarga Zhao kita. Apakah Anda yakin bisa menghadapi Tetua Agung sendirian? Zhao Zuan Wu terbatuk-batuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Namun, dia merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Zua Wen di depannya ini tampak terlalu muda dan terburu nafsu. Dia sebenarnya berani menantang Tetua Agung. Bukankah ini berarti mencari kematian? Zua Wen, meskipun kamu kuat dan bisa membunuh Zhao Huji, bagaimanapun juga Tetua Agung adalah ahli tingkat puncak tahap Raja Surgawi. Dia adalah salah satu ahli terkenal di seluruh kota Broken Rock. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Zhao Huji. Titik-petik dua, Zhao Tong Yu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Awalnya, dia cukup mengagumi Zua Wen, tetapi setelah mendengar kata-kata Zua Wen, dia menggelengkan kepalanya dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Kata-kata Zua Wen membuatnya berpikir bahwa Zua Wen terlalu sombong. Iya, kakak Zua Wen, jangan gegabuh. Karena Zhao Yu ting bisa begitu sombong di keluarga Zhao, tentu saja dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Pertama-tama kita harus menyiapkan rencana yang sangat mudah sebelum menghadapinya. Zhao Wen kian mengertakkan gigi dan berkata dengan kecewa. Jelas, pikirannya mirip dengan pikiran Zhao Tong Yu. Melihat pertentangan dari tiga orang di depannya, Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Selama dia bukan ahli tahap kaisar tertinggi, saya rasa saya bisa menghadapinya. Zhao Xuan Wu sedikit marah atas sikap keras kepala Zua Wen. Lagi pula, terlalu berisiko untuk bertengkar dengan Zhao Yu ting sekarang. Jika Zua Wen tidak dapat menahan tetua agung, posisinya sebagai patriar keluarga Zhao mungkin akan berakhir. Konsekuensinya adalah vaksinya akan dimusnahkan oleh Zhao Yu ting selamanya. Dia tidak rela menggunakan kehidupan keluarganya untuk menemani bocah gila di depannya ini. Kamu tidak percaya padaku, melirik Zhao Xuan Wu yang agak marah, Zua Wen mendengus pelan dan menepuk tas kian kunnya. Bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di aula. Sosok ini tingginya sembilan kaki, dengan baju besi hitam di tubuhnya. Wajahnya tegas seperti besi, tapi matanya yang agak kusam tidak memiliki vitalitas sedikitpun. Sosok ini adalah boneka roh terbalik milik Zua Wen. Ledakan Begitu boneka roh terbalik muncul, aura kuat meledak seperti gunung. Itu benar-benar membentuk gelombang udara berbentuk spiral yang tak terhitung jumlahnya di aula, berputar ke segala arah. Aura seorang ahli panggung Raja Surgawi yang sempurna. Merasakan aura kuat yang tiba-tiba keluar dari boneka roh terbalik, murid Zhao Xuan Wu tiba-tiba menyusut. Seluruh tubuhnya bergetar, dan bibirnya bergetar saat dia bergumam. Meskipun suara Zhao Xuan Wu tidak nyaring, namun masih terdengar oleh Zhao Tong Yu dan Zhao Wen Qian, yang berada tidak jauh dari aula. Bibir ceri kedua gadis itu tiba-tiba terbuka sedikit, dan tangan mereka yang seperti batu giok menutupi mulut mereka. Mereka melihat boneka roh terbalik yang tiba-tiba muncul di samping Zua Wen dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa Zua Wen sebenarnya memiliki ahli panggung Raja Surgawi yang sempurna di sisinya. 264. Meneguk Tenggorokan Zhao Xuan Wu tanpa sadar bergerak-gerak saat dia menatap boneka roh terbalik di depannya. Kejutan di matanya belum sepenuhnya hilang. Dari mana datangnya Zua Wen ini? Dia sebenarnya memiliki boneka panggung Raja Surgawi yang sempurna, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang kultifator panggung Raja Surgawi awal. Saya tidak menyangka Mei Jin memiliki keturunan yang begitu kuat. Saat dia berpikir sendiri, kemarahan di wajah Zhao Xuan Wu langsung menghilang. Sebaliknya, ada ekspresi ekstasi di wajahnya ketika dia berkata, Bagus, bagus, bagus. Saya benar-benar tidak menyangka teman kecil Zua Wen memiliki boneka seperti itu. Maka kita memiliki peluang 90% untuk berurusan dengan Zhao Yu Ting kali ini. Zhao Tong Yu dan Zhao Wen Qian juga pulih dari keterkejutan mereka. Kedua wanita itu sangat terkejut. Namun, ada ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa anak muda di depan mata mereka itu seperti kolam yang sangat dalam. Mereka tidak bisa melihat menembus dirinya. Tujuan kita sama. Tidak boleh ada waktu yang terbuang. Ayo kalahkan Zhao Yu Ting secepat mungkin. Bagaimanapun juga, Anda adalah patriar keluarga Zhao, dan Zhao Yu Ting pernah mengirim seseorang untuk membunuh putri Anda. Anda punya banyak alasan untuk menjatuhkannya. Kalau dia tidak patuh, maka jadilah sesuai keinginan kita. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Zua Wen saat dia menatap Zhao Xuan Wu. Teman kecil Zua Wen benar. Kami akan segera berangkat ke pavilion kabut surgawi. Zhao Xuan Wu mengangguk sedikit dan berkata dengan mata cerah. Setelah sekitar satu dupa, Zhao Xuan Wu siap berangkat. Dia dan Zua Wen memimpin pengawal pribadi ke pavilion kabut surgawi di selatan rumah keluarga Zhao. Pavilion kabut surgawi secara alami adalah pavilion Zhao Yu Ting. Acak-acak-acak. Suara langkah kaki yang teratur tiba-tiba terdengar di seluruh rumah keluarga Zhao. Kemudian, anggota klan di rumah keluarga Zhao terkejut saat mengetahui bahwa Patriark, Zhao Xuan Wu, bersenjata lengkap dengan sejumlah besar penjaga pribadi di belakangnya. Mereka bergegas langsung ke selatan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Patriark memobilisasi pengawal pribadi? Secara logika, Patriark tidak akan memobilisasi pengawal pribadi jika itu bukan masalah yang terlalu besar. Arah pengawal pribadi sepertinya adalah pavilion kabut surgawi. Apakah Patriark akan bertengkar dengan Tuan Muda Zhao Yu Ting? Mustahil. Tuan Muda Zhao Yu Ting mendapat dukungan dari Tetua Agung. Bagaimana mungkin Patriark berani meletakkan kartunya di atas meja bersama Tuan Muda? Bagaimanapun, Zhao Yu Ting seperti matahari di langit tengah hari di keluarga Zhao sekarang. Jika kita meletakkan kartu kita di atas meja bersama Zhao Yu Ting sekarang, bukankah kepala keluarga akan menderita kerugian besar? Sepanjang perjalanan, kemunculan personal guard langsung menarik perhatian anggota klan Zhao. Ketika mereka menyadari bahwa pengawal pribadi sedang menuju pavilion kabut surgawi, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Persaingan antara Zhao Yu Ting dan Zhao Suan Wu bukanlah rahasia lagi. Semua orang tahu bahwa Zhao Yu Ting selalu berada di atas angin, sementara Zhao Suan Wu, kepala keluarga, ditekan oleh Zhao Yu Ting. Hasil ini menyebabkan banyak anggota keluarga perlahan-lahan condong ke sisi Zhao Yu Ting. Pada saat ini, tindakan Zhao Suan Wu yang begitu meriah secara alami menyebabkan banyak anggota klan Zhao menjadi sangat terkejut, dan mereka semua memiliki tebakan sendiri di dalam hati mereka. Di dalam pavilion kabut surgawi, Zhao Yu Ting membanting meja dan berkata dengan mata menyipit, sejak kapan Zhao Suan Wu menjadi begitu berani? Anda benar-benar berani membawa pengawal pribadi Anda ke Sky Miss pavilion saya. Mungkinkah dia ingin menangkap Tuan Muda ini? Menguasai, saya khawatir Zhao Suan Wu dan Zua Wen telah mencapai semacam kesepakatan. Kali ini, mereka mungkin datang dengan niat buruk. Di pojok, suara rendah sado perlahan terdengar. Huff, Zua Wen itu hanyalah arcana master peringkat dua. Meskipun dia mampu membunuh Zhao Wu Ji, apakah Zhao Suan Wu berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawanku hanya dengan mengandalkan Sua Wen itu? Itu terlalu menggelikan. Sado, segera kumpulkan para penjaga dan undang tetua agung kemari. Mata Zhao Yu Ting berbinar saat dia berkata. Dipahami. Sado menjawab dengan dingin, sebelum dia benar-benar menghilang dari loteng. Menyipitkan matanya, Zhao Yu Ting dengan dingin tertawa. Karena Zhao Suan Wu ingin meletakkan kartunya di atas meja bersamaku, maka aku tidak punya keberatan lagi. Ketika saatnya tiba dan saya membunuh Zhao Suan Wu itu, leluhur tua tidak akan punya alasan untuk menyalahkan saya dan posisi patriark secara alami akan menjadi milik saya. Tidak lama kemudian, Zhao Suan Wu, Zua Wen dan yang lainnya membawa sekelompok penjaga pribadi ke pavilion kabut surgawi. Melihat pavilion mewah di depan mereka, Zhao Suan Wu berkata dengan nada serius, itu adalah pavilion kabut surgawi. Saya yakin Zhao Yu Ting sudah berjaga-jaga terhadap kita dengan meriah. Meski dia berjaga-jaga, kami tidak takut. Juga, saat kita bergerak nanti, serahkan Zhao Yu Ting itu padaku. Bagaimanapun, hilangnya bibiku ada hubungannya dengan dia. Saya ingin bertanya secara pribadi kepadanya bagaimana bibi saya meninggal. Mempersempit matanya, Zua Wen berkata dengan suara sedingin es. Kamu ingin berurusan dengan Zhao Yu Ting sendiri? Tidak, kekuatan Zhao Yu Ting telah mencapai tahap Raja Surgawi tingkat lanjut. Kekuatannya tidak lebih lemah dariku. Jika kamu bertengkar dengannya, aku khawatir kamu akan dirugikan. Zhao Suan Wu mengerutkan kening. Jelas, dia tidak setuju jika Zua Wen menantang Zhao Yu Ting sendirian. Paman, jangan khawatir. Jika saya tidak yakin pada sesuatu, saya, Zua Wen, tidak akan melakukannya. Karena saya telah memutuskan untuk melakukannya, itu berarti saya tahu apa yang saya lakukan. Zua Wen berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Zhao Suan Wu pun terdiam. Meski pemuda di depannya masih sangat muda, gayanya dalam melakukan sesuatu cukup cerdik. Dia bisa merasakan kepercayaan diri yang kuat dari pemuda di sampingnya dan berpikir dalam hati, Zua Wen ini jelas tidak pernah dirugikan sebelumnya. Untunglah dia berada dalam posisi yang dirugikan kali ini. Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar bisa, aku tidak bisa mengatasinya, aku bisa membantunya. Memikirkan hal ini, Zhao Suan Wu juga sedikit mengangguk, menyetujui permintaan Zua Wen. Deng-deng-deng. Suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar. Zua Wen dan kelompoknya telah memasuki halaman pavilion kabut langit dengan cara yang megah. Pada saat ini, Zhao Yuting sedang berdiri di halaman dengan kepala terangkat tinggi. Ada juga sepasang penjaga bersenjata lengkap di belakangnya. Mereka memelototi Zua Wen, Zhao Suan Wu dan yang lainnya yang baru saja masuk. Oh, bukankah ini Tuan Patriark? Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke pavilion kabut surgawi saya hari ini? Mungkinkah Anda sedikit bosan dengan posisi Patriark dan ingin memberikannya kepada orang lain? Zhao Yuting memandang Zua Wen dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, tatapannya tertuju pada Zhao Suan Wu dan sudut mulutnya dipenuhi dengan senyuman mengejek. Di samping Zhao Yuting berdiri seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut dan janggut putih. Mata lelaki tua itu seterang bintang dan aura yang sangat kuat terus-menerus keluar dari tubuhnya. Orang tua ini adalah tetua agung dari klan Zhao, seorang praktisi puncak tahap Raja Surgawi sejati. Suan Wu, hari ini, bukanlah pilihan bijak bagi Anda untuk membawa pengawal pribadi Anda ke pavilion kabut surgawi. Saya bisa memberi Anda kesempatan. Jika Anda pergi sekarang, kami tidak akan melanjutkan masalah pelanggaran Anda hari ini. The Great Elder menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan cara yang agak sungguh-sungguh. Kata-kata tetua agung menyebabkan senyum mengejek di wajah Zhao Yuting menjadi semakin intens. Dia tahu bahwa dia mendapat dukungan dari tetua agung dan Zhao Xuan Wu pasti akan kalah jika dia bertarung dengannya. Namun, Zhao Xuan Wu menjadi marah hari ini. Jika dia mundur karena ini, prestisinya di klan Zhao akan anjlok. Pada saat itu, semakin mustahil bagi Zhao Xuan Wu untuk melawannya. Oleh karena itu, meskipun kata-kata tetua agung sepertinya merupakan pengingat yang baik, sebenarnya kata-kata itu sangat kejam. Jika dia tidak mundur, dia harus menerima kekalahan. Jika dia mundur, dia akan kehilangan gengsinya. Ini adalah rencana terang-terangan dari tetua agung. Bajingan tua, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Zhao Yuting ini telah berulang kali mencoba membunuh orang yang saya cintai. Dia bahkan tidak ingin melepaskan putriku. Hari ini, saya, Zhao Xuan Wu, harus melenyapkan orang yang begitu kejam dan licik. Dengan dukungan boneka roh terbalik zuawan, Zhao Xuan Wu jauh lebih percaya diri saat dia tertawa dingin. Hem, tetua agung sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Zhao Xuan Wu tidak akan mundur bahkan setelah dia banyak bicara. Terlebih lagi, dia berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Hal ini menyebabkan sedikit kemarahan muncul di hati tetua agung. Xuan Wu, karena kamu sedang mendekati kematian, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dengan mendengus dingin, tetua agung maju selangkah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu saat dia langsung menyerang Zhao Xuan Wu. Bajingan tua, apakah kamu masih punya rasa malu? Sebagai tetua klan Zhao kami, Anda sebenarnya berencana membunuh saya, kepala klan Zhao. Apakah kamu tidak takut nenek moyang akan menyalahkanmu? Ekspresi Zhao Xuan Wu berubah. Dia tidak menyangka tetua agung akan menyerang secara langsung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus marah. Kepala klan, setelah hari ini, posisi kepala klan Zhao akan diubah. Dengan langkah lelaki tua ini, leluhur tidak akan menyalahkan saya. Oleh karena itu, Xuan Wu, kamu bisa pergi dengan damai. Wajah tua tetua agung bergetar. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Serangannya bahkan lebih kejam lagi. Jelas sekali dia berencana membunuh Zhao Xuan Wu dengan satu pukulan. Ledakan. Saat tetua agung hanya berjarak satu langkah dari Zhao Xuan Wu, sesosok tubuh kekar tiba-tiba muncul. Kemudian, sosok ini tiba-tiba melontarkan pukulan. Benda itu terbungkus dalam gelombang udara yang tak ada habisnya saat ia bergemuruh menuju tetua agung. Murid tetua pertama tiba-tiba menyusut. Dia buru-buru mengangkat tangan kurusnya untuk memblokir serangan itu. Dia tidak menyangka seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menyerangnya. Oleh karena itu, dia tertangkap basah. Bang. Gelombang udara melingkar menyebar dalam lingkaran. Kemudian, tinju besar itu akhirnya menghantam pelukan tetua agung. Kemudian, di bawah tatapan kaget dari kerumunan, tetua agung sebenarnya mundur lima langkah. Pada akhirnya, dia hanya berhenti setelah memecahkan lantai batu biru. Seorang pejuang di puncak alam Raja Surgawi. Bagaimana ini mungkin? Menstabilkan tubuhnya, pena tua agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia melihat ke arah boneka roh terbalik kekar yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan rasa tidak percaya. Seruan The Great Elder segera menarik perhatian semua orang. Ketika Zhao Yuting dan yang lainnya mengetahui bahwa tetua agung benar-benar ditolak, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada boneka roh terbalik yang mengusir tetua agung. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Zhao Xuanwu bisa memiliki seniman bela diri di puncak panggung Raja Surgawi di sisinya? Mungkinkah ahli ini dibawa ke sini oleh Zhuawan? Murid Zhao Yuting mengerut. Pikirannya menjadi sedikit kacau. Pada akhirnya, pandangannya terfokus pada pemuda yang tampak tenang tidak jauh dari sana. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin Zhao Xuanwu memiliki ahli seperti itu di sisinya. Memikirkan kunjungan mendadak Zhuawan ke Zhao Xuanwu hari ini, serta perilaku abnormal Zhao Xuanwu hari ini, jelas bahwa orang yang menyebabkan Zhao Xuanwu bertengkar dengannya pastilah pemuda biasa ini. 265. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya segera berputar di seluruh halaman. Pertarungan antara boneka roh terbalik dan tetua agung langsung meletus. Kekuatan yang kuat dari ahli puncak tahap Raja Surgawi langsung terungkap. Riak tak kasat mata terus menyebar di udara, seolah-olah ruang itu akan terkoyak. Itu sebenarnya adalah dua ahli puncak tahap Raja Surgawi. Kekuatan yang luar biasa. Tampaknya ahli yang bertarung dengan tetua agung seharusnya berasal dari pihak patriark. Tidak heran patriark berani datang ke pavilion kabut Surgawi hari ini untuk menantang Zhao Xuanwu. Ternyata dia juga memiliki ahli puncak panggung Raja Surgawi di sisinya. Saya khawatir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Banyak anggota klan Zhao yang berkumpul di luar pavilion kabut langit juga melihat boneka roh terbalik dan tetua pertama, yang terus-menerus bertukar pukulan di udara. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Boneka roh terbalik sama sekali tidak tahu apa itu kelelahan. Itu hanya melemparkan pukulan demi pukulan ke arah tetua agung. Tidak ada pola atau teknik, tapi setiap pukulan selalu bisa meledak dengan suara ledakan udara yang sangat menusuk telinga. Kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tinju membuat tetua agung merasa getir di hatinya. Melihat tetua agung yang berada dalam posisi tidak menguntungkan di udara, wajah Zhao Yuting segera menjadi gelap. Ada sedikit keterkejutan di kedalaman matanya. Dia dengan dingin menatap Zhao Swan Wu di depannya dan berkata, Zhao Swan Wu, sepertinya aku meremehkanmu. Namun, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat mengalahkanku dengan bantuan ahli puncak tahap Raja Surgawi? Saya pikir kamu sedang bermimpi. Apakah itu mimpi atau bukan, kita akan segera mengetahuinya. Wajah Zhao Swan Wu dipenuhi dengan cibiran. Huh, aku akan membunuhmu sebelum itu terjadi. Selama kamu mati, tidak ada yang berani menghentikanku. Zhao Swan Wu, Anda dan saya telah bertengkar selama bertahun-tahun. Biarkan saya melihat seberapa banyak kemajuan Anda selama bertahun-tahun. Zhao Yuting tiba-tiba mengambil langkah maju, dan aura kuat langsung keluar dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan, kamu berada di panggung Raja Surgawi tingkat lanjut. Tampaknya kamu belum mengendur selama bertahun-tahun. Kekuatanmu juga telah mencapai panggung Raja Surgawi tingkat lanjut. Namun, lawanmu hari ini bukanlah aku. Mata Zhao Swan Wu sedikit menyipit, lalu dia berkata dengan santai. Bukan kamu. Mendengar ini, Zhao Yuting tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Suara mendesing. Di saat yang sama, suara angin kencang tiba-tiba menyapu dari samping. Pupil mata Zhao Yuting menyusut sedikit saat dia mendengus dingin dan berbalik untuk melayangkan pukulan. Yuan Power yang tak ada habisnya praktis membentuk lapisan angin astral di dalam kepalan tangannya, yang akhirnya bertabrakan dengan angin yang masuk dengan ledakan keras. Gemuruh. Ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar. Zhao Yuting terhuyung dan mundur beberapa langkah. Dengan bantuan retretnya, dia menenangkan diri dan menatap pemuda di sampingnya dengan tatapan yang sangat suram. Sosok pemuda itu berdiri tegak dengan tombak hitam di tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan ujung tombak ke kepala Zhao Yuting. Apakah kamu, Zhao Yuting, keluarga Zhao kami tidak ada hubungannya denganmu, jadi mengapa kamu mencampuri urusan keluarga Zhao kami? Jika Anda dan orang-orang Anda dapat berdiam diri dan tidak melakukan apapun, saya, Zhao Yuting, bersedia memberi Anda harta jiwa bermutu tinggi. Bagaimana dengan itu? Zhao Yuting sedikit mengernyit. Dia tidak menaruh perhatian pada pemuda di depannya. Bagaimanapun, kekuatannya hanya berada di panggung Raja Bumi tingkat lanjut. Namun, dia sudah menebak bahwa pria parubaya di puncak panggung Raja Surgawi yang bertarung dengan tetua agung pastilah salah satu dari pemuda bernama Zhuawen. Terlebih lagi, untuk dapat memiliki seorang prajurit tingkat puncak tahap Raja Surgawi di sisinya, Zhuawen ini adalah Master Arcana kelas 2. Semua itu menandakan bahwa identitas pemuda di hadapannya bukanlah hal biasa. Zhao Yuting, yang pada dasarnya berhati-hati, secara alami sangat takut padanya. Kata-kata Zhao Yuting yang agak lembut segera menyebabkan beberapa anggota keluarga Zhao sedikit terkejut. Kemudian, mereka semua memfokuskan pandangan mereka pada pemuda yang berdiri dengan tombak. Bahkan Zhao Yuting sangat takut pada pemuda biasa di depannya ini. Dari mana datangnya pemuda ini? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika jawaban Anda memuaskan saya, maka saya akan mundur. Mata Zhuawen berkedip saat dia berkata dengan ekspresi dingin. Pertanyaan. Ketika Zhao Yuting mendengar ini, dia langsung menghela nafas lega. Dia tidak menyangka pemuda di depannya memiliki persyaratan serendah itu. Dia hanya ingin bertanya. Silahkan bertanya. Selama aku tahu, aku pasti tidak akan menyembunyikannya darimu. Bagus. Jejak cahaya melintas di mata Zhuawen saat dia menancapkan tombaknya ke tanah. Dia menatap lurus ke arah Zhao Yuting dan melanjutkan, Sepuluh tahun yang lalu, kamu menikahi seorang wanita. Nama wanita itu adalah Zhuomaijin, kan? Ketika Zhao Yuting mendengar ini, pupil matanya menyusut tanpa sadar. Ekspresinya sedikit tidak wajar saat dia menganggup dan berkata, Sepuluh tahun yang lalu, saya menikahi seorang wanita bernama Zhuomaijin. Apakah Anda punya hubungan keluarga dengannya? Tanpa menjawab pertanyaan Zhao Yuting, Zhuawen melanjutkan, Saya mendengar bahwa setengah tahun kemudian, Zhuomaijin tiba-tiba meninggal. Saya ingin mengetahui penyebab kematiannya. Haha, jadi ini tentang masalah ini. Saat itu, istri saya tidak sengaja jatuh sakit parah hingga meninggal mendadak. Saat itu, saya cukup sedih. Lagi pula, hubunganku dengan istriku cukup baik, Sebelum Zhao Yuting menyelesaikan kata-katanya, Dia diselah oleh Zhuawen. Apakah kamu masih berbohong? Karena kamu tidak memiliki ketulusan sedikitpun, Setelah aku menangkapmu nanti, Secara alami aku akan membuatmu menceritakan padaku apa yang terjadi saat itu. Ekspresi Zhuowen tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Dia tidak lagi berbicara ketika kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Petir berkedip-kedip saat seluruh tubuhnya menghilang dari tempatnya seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, Dia sudah berada di atas Zhao Yuting. Dengan jabat tangan kanannya, Beberapa cahaya tombak seperti bintang segera ditembakkan Dan menyapu bagian belakang kepala Zhao Yuting. Ketika dia melihat tindakan Zhuawen, Zhao Yuting menahan nafas kebencian di dalam hatinya saat dia dengan dingin berkata, Karena kamu bersikeras ikut campur, Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Hari ini, Pertama-tama aku akan menghabisimu, Lalu menghabisi Zhao Suanwu itu. Menepuk tas kian kunnya, Zhao Yuting segera mengeluarkan pisau emas besar dengan pegangan panjang dari dalam. Kedua tangannya memegangnya secara horizontal di belakangnya. Suara dentang terdengar saat pedang panjangnya secara akurat Memblokir cahaya tombak yang datang dari sudut yang rumit. Tatapan Zhuawen mengeras saat dia langsung mengenali pedang emas di tangan Zhao Yuting. Itu adalah harta karun jiwa bermutu tinggi dengan kekuatan luar biasa. Dengan mendengus dingin, Zhuawen tidak mundur. Sebaliknya, Dia malah maju. Lima jari tangan kanannya tiba-tiba bergerak Dan tombak tulang belakang naga bulan iblis segera mulai berputar dengan keras. Benda itu membentuk busur perak di udara dan mengarah ke kepala Zhao Yuting. Manual rahasia bulan iblis, paviliun penuh bulan. Seperti bulan terang yang secara bertahap lahir dari sebuah paviliun, Busur cahaya perak yang ditarik oleh bayangan tombak di udara bercampur dengan niat membunuh. Kamu ingin membunuhku? Dengan budidaya panggung Raja Bumi, itu masih belum cukup. Seni pedang pendukung langit, tebasan pedang horizontal. Ekspresi Zhao Yuting tenang dan tidak tergesa-gesa. Tangan kanannya mencengkram gagang pedangnya dengan erat saat dia mengangkatnya secara horizontal. Bayangan pedang emas membelah udara saat ia dengan kejam menyapu ke arah bayangan tombak. Gemuruh Tabrakan antara cahaya tombak dan cahaya pedang itu seperti ledakan energi. Gelombang panas terik yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, menyebar dalam bentuk melingkar. Banyak petani tidak punya pilihan selain mundur karena pengaruh gelombang panas ini. Deng-deng-deng Keduanya mundur. Zua Wen mundur 10 langkah, sedangkan Zhao Yuting hanya mundur 5 langkah. Jelas sekali, tanpa menggunakan kartu asnya, masih ada kesenjangan tertentu antara Zua Wen dan seniman bela diri panggung Raja Surgawi tingkat lanjut. Ayah, saya khawatir kakak Zua Wen bukan tandingan Zhao Yuting. Anda harus membantunya. Melihat Zua Wen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sedikit kekhawatiran segera muncul di wajah cantik Zhao Wen Qian saat dia menarik Zhao Swan Wu, yang berada di sampingnya, untuk meminta bantuan. Wen Qian, jangan khawatir. Jika teman kecil Zua Wen benar-benar bukan tandingan Zhao Yuting, tentu saja saya akan bergerak. Lagi pula, dia membual bahwa dia akan menantang Zhao Yuting sendirian. Membiarkannya menderita kerugian sekarang pasti akan bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan. Namun, Zhao Swan Wu menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat dua orang yang saling berhadapan di halaman dengan mata cerah. Ketika dia melihat bahwa Zua Wen sebenarnya mampu bertukar beberapa pukulan dengan Zhao Yuting, dan hanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Zhao Swan Wu agak terkejut. Bagaimanapun juga, kesenjangan antara panggung Raja Bumi dan panggung Raja Surgawi sangat besar, dan Zua Wen hanya berada pada posisi yang dirugikan ketika menghadapi Zhao Yuting, yang berada di panggung Raja Surgawi tingkat lanjut. Bakat Zua Wen ini benar-benar menakutkan. Dia jelas hanya berada di panggung Raja Bumi, tetapi Zhao Yuting sebenarnya tidak dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Jika budidaya anak ini juga berada di panggung Raja Surgawi, aku khawatir dia akan menjadi sangat menakutkan. Namun, jarak antara panggung Raja Bumi dan panggung Raja Surgawi cukup besar. Zua Wen ini seharusnya hampir sama. Saat itu, saya masih perlu mengambil tindakan. Zhao Swan Wu menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Huh, kamu punya beberapa kemampuan, tidak heran kamu berani melawanku satu lawan satu. Namun, hanya ini yang bisa kamu lakukan. Kesenjangan antara panggung Raja Surgawi dan panggung Raja Bumi tidak sesederhana yang kamu kira, jadi besiaplah untuk mati. Sambil mendengus dingin, Zhao Yuting melambaikan tangan kanannya, dan suara pedang yang membelah udara tiba-tiba terdengar. Setelah itu, Zhao Yuting benar-benar melambaikan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan bayangan pedang ini berubah menjadi setengah busur hitam yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Seni pedang pendukung surga, pedang seribu bayangan. Nak, gerakan ini akan mengirimmu ke surga. Dengan raungan rendah, Zhao Yuting mengayunkan pedang di tangannya secara diagonal. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di depannya melesat di udara seperti tetesan air hujan, langsung menuju ke Zhuowen. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi dalam aliran yang tak ada habisnya. Tidak baik. Zhao Yuting sebenarnya menggunakan jurus terkuat dari seni pedang pendukung surga, pedang seribu bayangan, dengan sangat cepat. Saya khawatir Zhuowen dalam bahaya. Melihat bayangan pedang yang seperti hujan, Zhao Xuanwu segera menjadi pucat karena ketakutan. Namun, kecepatan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terlalu cepat, dan dia tidak punya waktu untuk memblokirnya. Dia hanya bisa menyaksikan 10 ribu bayangan pedang. Menyelimuti tubuh Zhuowen. Tidak. Zhao Wenkian juga melihat sosok yang diselimuti oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Wajah cantiknya langsung berubah pucat pasi, dan dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Anak nakal yang terlalu percaya diri. Kamu masih ingin bertarung denganku, Huff. Melihat pemuda yang hampir tenggelam oleh bayangan pedang, Zhao Yuting tertawa terbahak-bahak. Busur kejam muncul di sudut mulutnya saat dia berkata dengan dingin. Zhao Yuting, Zhuowen ini adalah jenius dari persekutuan Arcane. Apakah kamu tidak takut memprovokasi keluarga Zhao kita dengan membunuhnya hari ini? Zhao Xuanwu terkejut dan marah. Bahkan dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Dia terlalu ceroboh sekarang. Memprovokasi, selama aku membunuh kalian semua, tentu saja tidak ada yang akan tahu bahwa Zhuowen mati di tangan keluarga Zhao kita. Karena bocah ini sudah mati, sekarang giliranmu, Tuan Patriark yang terkasih. Zhao Yuting mencibir, dan menatap Zhao Xuanwu. Aku belum mati. Apakah kamu terburu-buru untuk pergi? Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar. 266. Sesosok samar-samar terlihat saat dia perlahan berjalan dari tempat di mana bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara, kekuatan mereka sepertinya mampu mengoyak udara. Namun, sosok ini sepertinya sedang berjalan-jalan santai sambil berjalan perlahan. Yang lebih aneh lagi adalah di belakang sosok ini, sepasang sayap ular sanca petir yang sangat besar tanpa sadar telah memanjang dan melingkari satu sama lain, menyelimuti sosok ini di dalamnya. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar semuanya terhalang oleh sepasang sayap ular piton petir ini. Sosok ini tentu saja adalah Zhuowen. Ketika 10.000 pedang bayangan Zhao Yuting hendak menghubunginya, Zhuowen langsung mengaktifkan sayap ular petirnya. Meskipun keunggulan utama sayap ular petir adalah kecepatannya yang mengerikan, ia masih mampu membungkus Zhuowen dengan kedua sayapnya. Pertahanannya juga cukup mengesankan. Meskipun agak sulit untuk bertahan melawan serangan ahli alam kaisar tertinggi, itu lebih dari cukup untuk menghentikan Zhao Yuting, yang hanya berada di alam Raja Surgawi tingkat lanjut. Bagaimana mungkin, anak ini belum mati, dan sepertinya dia tidak terluka. Murid Zhao Yuting menyusut saat dia berseru tak percaya. Bahkan Zhao Xuanwu dan Zhao Wenqian, yang mengkhawatirkan keselamatan Zhuowen, mau tidak mau menghirup udara dingin ketika mereka melihat sosok di tengah ribuan bayangan pedang. Mereka sangat jelas tentang kekuatan teknik pedang pembawa surga, terutama setelah Zhao Yuting menggunakan jurus terakhir teknik pedang pembawa surga, teknik pedang 10.000 bayangan. Kekuatannya sangat menakutkan hingga bisa melukai seorang seniman bela diri di puncak alam Raja Surgawi. Namun, pemuda di depan mereka, yang budidayanya hanya berada di alam Raja Bumi yang mendalam, tidak hanya dia tidak mati di bawah teknik 10.000 pedang bayangan, tetapi dia bahkan berjalan dengan santai seolah-olah bayangan pedang yang menakutkan itu tidak lebih dari sekadar gerimis. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Pedang seribu bayanganmu tidak membunuhku. Bahkan tidak menggores sehelai rambut pun di tubuhku. Apakah kamu yakin ini adalah jurus terkuatmu? Tiba-tiba, Zhuawan terhenti. Segera setelah itu, sayap ular petir yang melilitnya tiba-tiba terbuka lebar. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara, mengubah area dalam jarak 30 kaki dari tubuhnya menjadi wilayah petir. Di bawah pengaruh energi petir, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar runtuh menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, wajah Zhuawan yang tenang dan agak lembut terungkap. Tidak mungkin, kamu hanya seniman bela diri rilem Raja Bumi yang tidak berarti. Bagaimana kamu bisa mematahkan pedang seribu bayangan milikku? Zhao Yuting kembali sadar, dan dia tiba-tiba seperti kehilangan jiwanya. Berisik sekali, jejak ketidaksabaran melintas di wajah Zhuawan. Dengan kepakan lembut sayap ular petir di punggungnya, dia berubah menjadi petir dan tiba di depan Zhao Yuting dalam sekejap. Tombak tulang belakang naga bulan iblis di tangan kanannya tiba-tiba diayunkan. Itu disertai dengan cahaya tombak yang tak ada habisnya saat ditembakkan ke arah kepala Zhao Yuting. Tidak mudah membunuhku. Zhao Yuting juga merasakan aura tombak tajam Zhuawan dan segera sadar. Jejak kekejaman muncul di matanya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya dan langsung mengayunkan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seribu bayangan sabre, saya tidak percaya Anda dapat memblokir seribu bayangan sabre saya dalam jarak sedekat itu. Dentang, dentang, dentang. Bayangan pedang yang tak berujung sekali lagi seperti penghalang, langsung menyelimuti Zhuawan. Huh, perhatikan bagaimana aku menghancurkan pedang seribu bayanganmu kali ini. Zhuawan dengan dingin mendengus. Dia menggigit ibu jarinya dan menggosokkannya pada tombak tulang belakang naga bulan iblis. Badan tombak hitam pekat langsung berubah menjadi warna merah darah yang kaya. Manual rahasia bulan iblis, menuai jiwa bulan darah. Merusak, merusak. Zhuawan meraung. Suaranya nyaring dan jelas seperti bel besar yang bergema di seluruh halaman. Bulan Purnama berwarna merah darah tiba-tiba muncul di belakang punggung Zhuawan. Aura berdarah kental juga menyebar. Dengan tusukan tombaknya, seolah-olah seluruh bulan darah menghancurkan segalanya dan langsung menghantam 10 ribu bayangan pedang. Bang, bang, bang. Banyak suara keras seperti ledakan bergema tanpa henti di setiap sudut halaman. Segera setelah itu, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa bulan Purnama berwarna darah di udara dan 10 ribu bayangan pedang hanya menemui jalan buntu dalam sekejap mata. Setelah itu, suara retakan yang menusuk telinga muncul. Selanjutnya, 10 ribu bayangan pedang, yang seperti batas, hancur dalam sekejap. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti ilusi. Astaga! Setelah 10 ribu bayangan pedang dipatahkan, Zhuawan menginjak kakinya. Tangan kanannya terulur seperti ular berbisa dan meraih tombak panjang berwarna merah darah di udara. Lalu, dia tiba-tiba menyapu bersihnya. Tombak panjang itu seperti cambuk panjang yang dengan kejam menghantam dada Zhao Yuting. Celepuk! Sebelum Zhao Yuting pulih, tombak darah itu langsung menghantam dadanya. Setegup darah segar muncrat seperti tetesan air hujan. Seluruh tubuhnya langsung dikirim terbang. Dia berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti setelah bertabrakan dengan dinding. Adegan itu langsung menjadi sunyi. Terlepas dari apakah itu anggota keluarga Zhao, Zhao Swan Wu dan yang lainnya, atau penjaga Zhao Yuting, semua orang menatap kosong ke arah Zhao Yuting yang putus asa di tanah. Ini adalah eksistensi yang pernah disebut sebagai angin dan hujan di keluarga Zhao. Apakah aku melihat sesuatu? Zhao Yuting dikalahkan begitu saja. Zhao Swan Wu menggosok matanya sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Ayah, kamu tidak melihat apa-apa. Kakak Zhuowen memang telah mengalahkan Zhao Yuting. Zhao Wen kian pulih dari keterkejutannya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum gembira. Kekaguman yang mendalam terlihat di matanya yang berbentuk bulan sabit. Mendesah. Benar-benar pahlawan muda. Awalnya, lelaki tua ini mengira Zhuowen akan menderita kerugian besar melawan Zhao Yuting. Saya tidak pernah menyangka hasil akhirnya, Zhao Xuan Wu tersenyum mengejek ketika dia melihat lagi ke arah Zhao Yuting, yang terbaring di tanah tidak jauh dari sana dengan aura putus asa. Kekuatan Zhuowen sekali lagi sangat mengejutkannya. Siapa pemuda itu? Dia sebenarnya mampu mengalahkan Zhao Yuting. Itu terlalu menakutkan. Pemuda ini tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun, tetapi kekuatannya sebenarnya lebih kuat dari Zhao Yuting. Seberapa mengerikan bakatnya? Lihat, ada lencana arcana master di dadanya. Dia sebenarnya adalah arcana master kelas 2. Anggota keluarga-keluarga Zhao, yang berkumpul di luar halaman, menatap kosong kepemandangan di halaman. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah budidaya bela diri pemuda ini begitu tinggi, namun energi mentalnya juga berada pada level seniman bela diri kelas 2. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius. Ini hanyalah keberadaan setan. Untuk bisa meningkatkan ilmu bela diri dan energi mentalnya hingga setinggi itu, pemuda ini hanya bisa digambarkan sebagai makhluk iblis. Ledakan Pada saat yang sama, sesosok tubuh kurus jatuh ke tanah, membuat lubang yang dalam di tengah halaman. Suara kekerasan itu segera menarik perhatian semua orang. Debu berangsur-angsur menyebar, dan sosok di dalam lubang yang dalam berangsur-angsur menjadi jelas. Kemudian, wajah tua tetua agung yang agak kalah muncul di depan mata semua orang. Rambut tetua agung acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Dia seperti lilin yang tertiup angin, dan auranya bahkan lebih lemah daripada aura saw yuting. Bang! Sosok kekar perlahan turun dan menatap tetua pertama di lubang yang dalam dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pria parubaya kekar ini. Kembali, tidak perlu membunuh orang itu. Suawan memandang dengan acu-ta'acu pada tetua agung di dalam lubang. Setelah mengetahui bahwa tetua agung tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, dia melambaikan tangannya dan memanggil boneka roh terbalik kembali ke sisinya. Pada saat ini, boneka roh terbalik berada dalam kondisi yang sedikit menyedihkan, tetapi tidak ada luka yang terlihat. Bagaimanapun juga, kekuatan fisik boneka roh terbalik sangat kuat. Bahkan ahli rilem kaisar tertinggi tidak akan mampu menghancurkan tubuh kulit penyu. Oleh karena itu, meskipun kekuatan boneka roh terbalik hanya sebanding dengan puncak tahap Raja Surgawi, serangan tetua agung tidak dapat melukainya sama sekali. Terlebih lagi, gaya bertarung boneka roh terbalik itu biadab, menukar luka dengan luka. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika tetua agung berada di puncak tahap Raja Surgawi, dia masih akan kelelahan karena boneka roh terbalik. The Great Elder benar-benar dikalahkan. Murid anggota klan Zhao menyusut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan tetua agung, ahli terkuat kedua dari klan Zhao, akan dikalahkan hingga mencapai kondisi seperti itu. Semua orang memandangi boneka roh terbalik yang kekar dengan ketakutan. Terutama ketika boneka roh terbalik mematuhi kata-kata Zhuawan, ketakutan di mata anggota klan Zhao semuanya beralih ke Zhuawan. Bahkan penatua agung telah memukuli pria paru bayam misterius ini, tetapi sekarang dia sebenarnya sangat patuh kepada pemuda. Semua orang tahu bahwa yang paling menakutkan adalah pemuda di depan mereka. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia tiba di depan Zhao Yuting. Zhuawan menginjak dadanya dengan kaki kanannya dan menatap Zhao Yuting dengan mata menyipit. Katakan padaku penyebab sebenarnya kematian bibiku, dan aku bisa membiarkanmu mati dengan cepat. Pochi Zhao Yuting memuntahkan seteguk darah lagi, tetapi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu dipanggil Zhuawan, dan nama keluargamu juga Zhuo. Tampaknya kamu adalah junior Zhuomeijin. Pantas saja Anda ingin bertanya tentang penyebab kematian Zhuomeijin. Sayang sekali saya tidak menghubungkan Anda dan Zhuomeijin bersama-sama. Jangan bicara omong kosong. Cepat beritahu aku penyebab kematian bibiku. Saya tidak suka mengatakan hal yang sama beberapa kali. Sekali lagi menginjak dada Zhao Yuting, suara Zhuawan menjadi sangat dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Hei hei, Anda pasti sudah bisa menebaknya, bukan? Bibimu tidak tiba-tiba meninggal karena penyakit serius. Lagi pula, aku akan mati, jadi kenapa aku harus memberitahumu? Anda bisa meluangkan waktu untuk menebaknya, haha. Zhao Yuting tertawa gila-gilaan. Dia tahu bahwa dia sudah selesai, dan tidak ada cara baginya untuk kembali. Bahkan jika Zhuawan tidak membunuhnya, Zhao Suangu tidak akan melepaskannya. Kamu tidak mau mengatakannya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak punya cara untuk berurusan denganmu? Karena saya seorang Master Arcana, saya secara alami mahir dalam bidang jiwa. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku akan mengekstrak jiwamu dan mencarinya. Pada saat itu, kebenaran akan muncul secara alami, dan jiwa Anda akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Anda tidak akan bisa bereinkarnasi, dan Anda akan disiksa seperti neraka selama-lamanya. Pencarian jiwa adalah teknik mental yang agak jahat. Zhuawan telah melihat teknik rahasia ini di miriat detection scripture sebelumnya. Setelah teknik rahasia ini digunakan, targetnya pada dasarnya akan menjadi idiot. Dalam kasus yang serius, jiwa mereka akan tercerai-berai. Selain itu, perapal mantra juga akan menderita efek samping tertentu. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Zhuawan tidak ingin menggunakan teknik rahasia ini. Mendengar ini, wajah Zhao Yuting segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Rupanya, dia juga pernah mendengar tentang teknik rahasia yang menyeramkan ini. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Seluruh tubuh Zhao Yuting gemetar. Bibimu tidak mati mendadak. Dia dibunuh olehku. Seluruh tubuhnya gemetar. Mata Zhuawan membelalak. Dia mengertakan gigi dan berkata, Mengapa kamu membunuhnya? Dia sudah menikah denganmu. Kenapa kamu melakukannya? Bang. 267. Karena dia lahir di tahun yin, bulan yin, hari yin, jam yin. Kalau tidak, menurut Anda mengapa saya, sebagai tuan muda keluarga Zhao, tidak akan menikah dengan siapapun dari keluarga kecil. Zhao Yuting mencibir sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Seorang gadis yang lahir di tahun yin, bulan yin, hari yin, jam yin. Zhao Yuting, kamu sebenarnya menggunakan teknik tabu keluarga. Pantas saja kultivasi Anda meningkat begitu cepat dalam 10 tahun terakhir, bahkan bisa menyusul saya. Wajah Zhao Xuanwu menjadi jelek ketika mendengar ini. Paman, beritahu aku apa teknik tabu itu. Kemarahan di hati Zhuowen semakin kuat, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Zhuowen Mei Jin adalah anggota keluarga Zhuowen, dan salah satu dari sedikit kerabat yang ditinggalkan Zhuowen. Sekarang setelah dia secara pribadi mendengar bahwa kerabatnya telah dibunuh, dia tentu saja sangat marah. Zhao Xuanwu ragu-ragu sejenak dan menghela nafas, awalnya, teknik tabu ini adalah rahasia klan Zhao kami. Karena masalah ini melibatkan bibi saudara Zhuowen, saya akan membuat pengecualian dan memberi tahu Anda tentang hal itu. Keluarga Zhao kami mempunyai teknik tabu yang disebut Embun Beku Absolut. Setelah berhasil mengembangkan teknik rahasia ini, teknik ini dapat sepenuhnya mengubah fisik seorang kultifator. Teknik ini dapat memperluas meridian dan dantian kultifator berkali-kali lipat, meningkatkan efisiensi penyerapan Yuan Qi. Secara alami, seseorang budidaya juga akan meningkat pesat. Sepuluh tahun yang lalu, budidaya Zhao Yuting hanya berada di alam raja manusia setengah langkah. Namun, hanya butuh sepuluh tahun baginya untuk mencapai alam raja surgawi. Kecepatan ini bertentangan dengan akal sehat. Lagi pula, bakatnya tidak terlalu bagus dalam keluarga. Tentu saja karena bakatnya yang buruk, kepala keluarga sebelumnya tidak mewariskan jabatan kepala keluarga kepadanya. Pada titik ini, Zhao Xuanwu melirik Zhao Yuting yang putus asa. Jejak rasa kasihan melintas di matanya. Tuan muda yang bermartabat dari klan Zhao tidak mewarisi posisi patriar klan Zhao. Ini bisa dianggap sebagai lelucon yang bagus pada saat itu. Zhao Bing Tian, bajingan tua itu, aku adalah putranya, putra kandungnya. Dia tidak menyerahkan posisi kepala keluarga kepadaku, melainkan memberikannya kepadamu, salah satu cabang keluarga Zhao. Karena itu, saya menjadi bahan tertawaan keluarga Zhao. Semua orang menatapku dengan aneh. Itu sebabnya saya tidak bisa menerimanya. Bukankah tua itu karena bakatku yang kurang? Lalu aku akan berlatih, dinginnya beku absolut. Dalam sepuluh tahun, kultivasi saya memang telah menyamai Anda, dan posisi patriark juga berada dalam jangkauan saya, tapi... Wajah Zhao Yuting dipenuhi amarah, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Diam, apakah aku mengizinkanmu berbicara? Zhuawan melangkah keluar dan dengan kejam menginjak wajah Zhao Yuting. Kekuatan yang kuat menyebabkan wajahnya membengkak, dan dia memuntahkan campuran darah dan gigi. Mata Zhao Yuting bersinar dengan sedikit rasa takut. Benar saja, dia dengan patuh menutup mulutnya. Sehubungan dengan metode kejam Zhuawan, Zhao Xuanwu merasakan hawa dingin di hatinya. Setelah diam-diam menghela nafas dalam hatinya bahwa dia cukup beruntung bisa berhubungan baik dengan Zhuawan, dia melanjutkan, karena ini adalah teknik yang tabu, harganya pasti cukup mahal. Di antaranya membutuhkan saripati dan darah wanita tahun yin, bulan yin, hari yin, jam yin sebagai primer. Saudara Zhuawan, teknik ini sangat kejam. Aku khawatir jenazah bibimu tidak akan tersisa lagi. Pada titik ini, Zhao Xuanwu dengan lembut menghela nafas dan menatap Zhuawan dengan sedikit rasa takut. Dia sedikit khawatir apakah pemuda di depannya akan terbakar amarah dan melampiaskan amarahnya pada keluarga Zhao. Jika memang benar demikian, akan sulit bagi keluarga Zhao untuk menghentikan pemuda di depannya, selain leluhur lama. Esensi dan darah seluruh tubuh. Bahkan tidak ada mayat. Bagus sangat bagus. Zhao Yu Ting, kamu melakukannya dengan sangat baik. Ekspresi Zhuawan sangat tenang, sedemikian rupa sehingga menakutkan. Dia hanya mengucapkan kata demi kata. Astaga! Dengan putaran tangan kanannya, tombak tulang belakang naga iblis bulan tiba-tiba melesat. Ujung tombak itu seperti kilat dan langsung menembus dahi Zhao Yu Ting. Ekspresi wajah Zhao Yu Ting langsung membeku, dan hanya ada ketakutan yang tersisa di matanya. Berhenti! Raungan mengerikan seperti lonceng besar tiba-tiba bersiul dari dalam halaman keluarga Zhao. Gelombang suara yang kuat hampir menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan mendidih. Momentum tombak Zhuawan juga terhenti sejenak karena raungan yang keras tersebut. Namun, itu hanya sesaat. Kemudian, niat membunuh di mata Zhuawan menjadi lebih kuat, dan kecepatan tombak panjang menjadi lebih cepat. Kamu mendekati kematian. Orang tua ini memintamu untuk berhenti. Apakah kamu tidak mendengarku? Pada saat ini, suara yang kuat itu menjadi semakin dekat. Yang jelas, pemilik suara itu berada tak jauh dari tempat ini. Pada saat yang sama, Yuan Power yang sangat besar bergemuruh ke arah Zhuawan dari jarak yang sangat jauh, dalam upaya untuk menghentikan langkah selanjutnya. Tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang yang aku, Zhuawan, ingin bunuh. Balikkan boneka roh, blokir dia untukku. Nada bicara Zhuawan sedingin es. Tombak panjang itu berubah menjadi bayangan di udara dan langsung menembus dahi Zhao Yuting. Sambil terengah-engah, kepala Zhao Yuting langsung meledak, dan darah merah putih berceceran di tanah. Ledakan. Pada saat yang sama, boneka roh terbalik tiba-tiba melancarkan pukulan. Benda itu terbungkus dalam ledakan udara tak berujung dan menghentam Yuan Power yang datang dari jauh. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah boneka roh terbalik, yang baru saja memamerkan kekuatannya yang tak terkalahkan, langsung terlempar oleh kekuatan Yuan ini dan menghentam tanah. Namun, Yuan Power yang tersisa tidak berkurang. Itu menyapu lurus ke arah Zhuawan seperti gelombang yang mengamuk. Kemanapun ia lewat, seluruh udara serasa meledak. Sangat kuat, murid Zhuawan menyusut. Dia terus mundur. Dengan lambayan tombak panjang di tangan kanannya, dia sekali lagi menggunakan Blood Moon Soul Rapper. Bulan darah besar perlahan muncul dan menghalangi di depannya. Sayangnya, Blood Moon yang kuat itu seperti selembar kertas di hadapan kekuatan Yuan ini, dan langsung hancur. Hal ini menyebabkan hati Zhuowen tenggelam. Tidak baik, itu adalah leluhur. Saya tidak menyangka leluhur akan mengambil tindakan. Ketika Zhuawan Wu mendengar teriakan keras dari dalam halaman, dia mengenali pemilik suara itu. Itu adalah pakar terkuat klan Zhao, leluhur klan Zhao, Zhao Qingtian. Dia adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah, dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar daripada milik tetua agung. Bagaimana ini mungkin? Bukankah leluhur tidak pernah peduli dengan urusan klan? Kenapa dia pindah sekarang? Wajah cantik Zhao Wenkian pucat pasi. Bibir cerinya tidak bisa menahan gemetar saat dia bergumam. Leluhur telah keluar dari pengasingan. Saya tidak menyangka dia akan mengambil tindakan melawan pemuda ini. Pemuda ini berada dalam masalah. Sang leluhur adalah ahli terkuat di klan kita. Dia adalah ahli alam kaisar tertinggi setengah langkah dan hanya tinggal setengah langkah lagi. Dia dapat menghadapi kultifator Raja Surgawi Puncak seperti tetua agung hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Tangan. Pakar rilem kaisar tertinggi setengah langkah terlalu kuat. Aku khawatir pemuda ini tidak akan mampu menahan serangan leluhur. Semua anggota klan Zhao mengangkat kepala dan melihat ke arah bagian dalam halaman. Disitulah leluhur mereka mengasingkan diri. Huff. Ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak akan mampu menahan serangan ini. Zua Wen mendengus dingin. Matanya dipenuhi kegilaan. Zua Wen mengepalkan tangan kanannya, dan Saint Rune of Ice di tangan kanannya segera menyala. Kemudian, kristal biru perlahan melayang di atas telapak tangannya. Itu adalah embun beku ekstrim yang baru saja diambil Zua Wen dari tubuh Kiyuchou. Ekstrim Frost dikenal sebagai penguasa semua energi tingkat bumi. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan energi tingkat bumi biasa. Bahkan seorang kultifator roda tiga alam kaisar tertinggi seperti Kiyuchou telah sangat menderita dalam cuaca dingin seperti ini. Jika bukan karena Zua Wen, Kiyuchou mungkin sudah mati. Begitu kristal biru muncul, area dalam jarak seratus kaki dari Zua Wen segera berubah menjadi dunia es dan salju. Ki dingin yang tak ada habisnya sepertinya telah membekukan ruang setinggi seratus kaki ini. Zhao Swan Wu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur dari halaman di bawah pengaruh ki dingin ini. Mereka berdiri jauh dan mengawasi dari jauh. Ledakan, ledakan. Yuan Power yang kuat itu langsung mencapai Snow Domain. Segera setelah itu, udara dingin yang tak ada habisnya berubah menjadi badai dahsyat yang membombardir Yuan Power. Hanya dalam seperempat jam, kekuatan Yuan benar-benar berubah menjadi patung es di dalam wilayah salju es. Itu jatuh ke tanah dan hancur menjadi bubuk. Ia bahkan mampu membekukan Yuan Power. Embun beku ekstrim ini memang sangat kuat. Of! Zua Wen tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Zua Wen buru-buru melambaikan tangan kanannya dan menyimpan kristal biru itu ke dalam St. Rune of Ice. Ekstrim Frost terlalu kuat. Efek sampingnya secara alami sangat kuat. Dengan kekuatan Zua Wen yang sedikit saat ini, sulit baginya untuk menahan efek samping Ekstrim Frost. Tubuh fisikku terlalu lemah. Aku bahkan tidak bisa menahan serangan dari es dingin ekstrim, apalagi menggunakan es dingin ekstrim untuk menciptakan api es. Serangan balik semacam itu mungkin cukup untuk merenggut nyawaku. Zua Wen berkata dengan getir di dalam hatinya sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Dengan tubuh fisiknya saat ini, sulit baginya untuk menahan serangan dari Ekstrim Frost. Sepertinya dia perlu mendapatkan teknik bodi tempering sesegera mungkin. Dia memblokirnya. Zua Wen, dia, benar-benar memblokir serangan leluhur tua. Mulut Zhao Xuanwu sedikit menganga. Kejutan di matanya bahkan lebih hebat lagi. Dia menatap sosok pemuda kurus itu dengan ekspresi tidak percaya. Lingkungan sekitar seluruh halaman menjadi sunyi saat ini. Murid semua anggota klan Zhao tiba-tiba menyusut dan wajah mereka menegang. Mereka tidak menyangka bahwa serangan leluhur klan Zhao mereka akan dihadang oleh pemuda di depan mereka. Bukankah pemuda ini agak terlalu abnormal? Tidak heran kamu begitu sombong. Jadi, Anda punya modal. Karena Anda berani membunuh anggota keluarga Zhao saya, Anda bisa melupakan membiarkan keluarga Zhao kita hidup hari ini. Sesosok tiba-tiba terbang dan berhenti di langit di atas pavilion kabut surgawi. Dia dengan dingin menatap Zua Wen. Yang mengejutkan semua orang, sosok itu sebenarnya adalah seorang pemuda berambut hitam. Kulitnya kemerahan dan berkilau, namun matanya seolah mengalami perubahan hidup. Dia adalah leluhur tua keluarga Zhao, Zhao Qingtian. Penggarap alam raja tertinggi sudah dapat melihat kehidupan dan kematian di masa lalu, dan memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Oleh karena itu, ketika para kultifator melangkah ke alam raja tertinggi, mereka akan menunjukkan tanda-tanda permajaan. Zhao Qingtian terlihat sangat mudah saat ini, jadi dia jelas sangat dekat dengan alam raja tertinggi. Zua Wen menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat dari leluhur tua keluarga Zhao. Pada saat yang sama, Zua Wen dapat merasakan bahwa leluhur tua keluarga Zhao sangat kuat. Jika dia tidak menggunakan kuali insinerasi roda sembilan, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Jika seorang kultifator alam kaisar tertinggi setengah langkah sudah begitu kuat, bukankah mereka yang telah mencapai alam kaisar tertinggi memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membelah gunung? Zua Wen akhirnya memahami kekuatan seorang kultifator rilem kaisar tertinggi. Memikirkan kembali peringkat kaisar Azure yang disebutkan King Lian sebelumnya, Zua Wen juga menyadari bahwa masih ada kesenjangan antara dia dan para jenius puncak kekaisaran Azure Suan. Leluhur tua, bukan itu yang kamu pikirkan. Itu sebenarnya Zhao Yuting, Zhao Suanwu melangkah maju dan diselah oleh Zhao Qingtian sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Bahkan jika Zhao Yuting melakukan kesalahan, apa hak orang luar ini untuk membunuh anggota keluarga Zhao ku? Jika ada orang yang harus dibunuh, itu pasti anggota keluarga Zhao kita. Demi prestise keluarga Zhao kita, anak ini harus mati. Wajah Zhao Suanwu langsung memerah saat mendengar ini. Dia sangat marah di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, orang di hadapannya adalah leluhur tuanya. Dia tidak berani untuk tidak menaatinya sedikitpun. Anak, apakah Anda tahu kejahatan Anda? Anggota keluarga Zhao kami tidak mudah untuk dibunuh. Zhao Qingtian meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil menatap dingin ke arah Suawan di bawah. Kenali adikmu. Zhao Yuting membunuh bibiku. Apakah salah jika aku membunuhnya? Kamu tua bangka? Apakah kamu buta atau terbelakang? Suawan mencibir sambil mengumpat begitu saja. Merasa. 268. Zhao Qingtian menyipitkan matanya. Niat membunuh di matanya semakin tebal saat dia berkata, Kamu sudah begitu sombong di usia yang begitu muda. Apa yang akan terjadi ketika kamu dewasa? Hari ini, aku akan membereskan keluargamu. Mati. Mengambil langkah di udara, telapak tangan kanan Zhao Qingtian membanting ke bawah dengan keras. Yuan power tanpa batas bagaikan trik matahari yang berubah menjadi telapak tangan raksasa yang muncul di atas kepala Suawan. Tekanan mengerikan turun dalam sekejap, menyebabkan udara di sekitarnya mengalir terbalik. Ekspresi Suawan berubah menjadi sangat serius. Zhao Qingtian jelas menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Jika dia tidak menggunakan kuali insinerasi sembilan roda, akan sangat sulit untuk memblokir serangan ini. Namun, Suawan memiliki beberapa keraguan di hatinya. Kuali insinerasi sembilan roda adalah harta karun jiwa duniawi. Jika dia mengeluarkannya dengan gegabu, vaksi lain di Broken Rock City akan tergoda. Pada saat itu, Suawan tidak hanya akan menghadapi keluarga Zhao, tetapi semua vaksi lain di kota Broken Rock. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kuali insinerasi sembilan roda. Serangan Zhao Qingtian bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku khawatir bahkan embun beku ekstrim pun tidak akan mampu memblokirnya. Matanya berkedip saat Suawan menekankan tangan kanannya ke taskian kun miliknya, bersiap mengeluarkan kuali insinerasi roda sembilan. Ledakan. Pada saat ini, Suawan tiba-tiba menyadari bahwa telapak tangan raksasa di atas kepalanya telah runtuh, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Siapa ini? Beraninya kamu menghalangi jalan orang tua ini? Apakah Anda mencoba melawan keluarga Zhao kami? Di udara, ekspresi Zhao Qingtian berubah drastis. Tatapannya sedikit berubah saat dia mencari di sekelilingnya. Dia sebenarnya tidak tahu bagaimana serangannya dibalas. Ekspresi Suawan menjadi santai. Dia tahu bahwa seseorang mungkin telah membantunya, tetapi dia tidak tahu siapa orang itu. Lagi pula, untuk dapat memblokir serangan Zhao Qingtian dengan begitu mudah, kekuatan orang itu setidaknya berada pada setengah langkah alam kaisar tertinggi. Suawan tidak ingat pernah mengenal ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Keluarga Zhao sangat kuat. Zhao Qingtian, kamu cukup sombong. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Sesosok hantu tiba-tiba terbang dari jauh dan langsung menuju Zhao Qingtian. Zhao Qingtian terkejut. Kedua telapak tangannya terangkat seperti embusan angin. Bayangan palem yang tak terhitung jumlahnya meledak di udara, memancarkan pancaran lima warna yang mempesona. Tekanan yang kuat bahkan menyebabkan ruang terdistorsi. Trik kecil. Sosok itu mendengus dingin. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, dia dengan mudah menerobos bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Kakinya tiba-tiba melangkah ke udara saat dia menembak ke arah Zhao Qingtian dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhao Qingtian tercengang. Suawan juga tercengang. Bahkan anggota klan Zhao yang menyaksikannya pun tercengang. Serangan kekuatan penuh Zhao Qingtian, seorang kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, telah dengan mudah dipatahkan oleh sosok misterius yang muncul entah dari mana. Pakar alam kaisar tertinggi, senior ini, junior ini baru saja menyinggung Anda. Ekspresi Zhao Qingtian akhirnya berubah drastis, dan dia buru-buru mengubah sikapnya. Namun, itu sudah terlambat. Sosok itu tiba di hadapannya dalam sekejap, dan dengan kasar meraih kerah bajunya. Dengan-dengan memutar bahunya, kekuatan yang sangat besar langsung melonjak keluar. Zhao Qingtian seperti anak ayam kecil yang tak berdaya, langsung jatuh ke bawah. Gemuruh. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, dan lubang besar yang dalam segera muncul di tengah halaman. Anggota klan Zhao terkejut saat mengetahui bahwa leluhur tua Zhao Qingtian yang biasanya tinggi dan perkasa ternyata sedang berjuang di lubang yang dalam dengan wajahnya tertutup tanah. Dia tampak sangat sedih. Astaga! Sosok itu langsung sampai di depan kawah. Dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menginjak dada Zhao Qingtian. Dia dengan dingin berkata, Zhao Qingtian, apakah kamu sangat kuat? Apakah kamu sangat sombong? Of! Zhao Qingtian segera mengeluarkan seteguk darah. Ketakutan segera muncul di matanya. Hanya ahli rilem kaisar tertinggi yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Dia tidak ingat pernah menyinggung ahli rilem kaisar tertinggi manapun. Tuan, mari kita bicara baik-baik. Orang rendahan ini mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni saya. Kecepatan perubahan ekspresi Zhao Qingtian membuat semua orang terdiam. Dia begitu sombong beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia tersenyum. Oh! Anda tidak mengenali saya. Buka mata anjing Anda dan lihatlah. Saya baru menghilang selama sepuluh tahun. Mungkinkah generasi tua Broken Rock City sudah melupakan saya? Hmm! Sosok itu dengan dingin mendengus. Dia mengambil satu langkah lagi dan menginjak dada Zhao Qingtian, menyebabkan Zhao Qingtian memuntahkan seteguk darah lagi. Kamu! Kamu adalah Tuan Kiyu! Kamu sebenarnya belum mati! Baru sekarang Zhao Qingtian memperhatikan penampilan sosok itu. Wajahnya langsung menunjukkan ekspresi tidak percaya. Oh! Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Mata sosok itu menyipit. Dia menginjak dada Zhao Qingtian lagi dan berkata dengan dingin. Orang rendahan ini tidak bermaksud seperti itu. Tuan Kiyu adalah ahli nomor satu di kota batu rusak kita. Bagaimana mungkin orang rendahan ini berani mengatakan hal seperti itu? Tuan! Orang rendahan ini sepertinya tidak menyinggung perasaan Anda. Mengapa kamu begitu marah hari ini? Ketika Zhao Qingtian mengenali pria parubaya di depannya, sudut mulutnya langsung berubah menjadi pahit. Pria parubaya di depannya terkenal di Broken Rock City. Dia sangat kuat dan tidak memiliki keraguan saat melakukan sesuatu. Dia bahkan tidak menempatkan istana Tuan Kota di matanya. Namun, pria parubaya ini sangat kuat. Bahkan istana Tuan Kota tidak dapat melakukan apapun padanya. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa orang ini menghilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Saat itu, telah menimbulkan keributan besar di Broken Rock City. Semua orang menduga orang ini pasti sudah mati. Siapa sangka dia akan muncul kembali di Broken Rock City hari ini? Selain itu, dia menyerang keluarga Zhao mereka tanpa alasan. Hal ini menyebabkan Zhao Qingtian terkejut sekaligus takut. Mata Zhuawan menyipit. Dia segera mengenali pria parubaya yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Bukankah dia Kiyu Chou, yang telah dia bantu untuk mengambil Extreme Zero Frost? Junior Zhuawan menyapa Senior Kiyu. Junior mengira Senior sudah lama meninggalkan Kota Broken Rock. Siapa sangka kita akan bertemu lagi? Zhuawan buru-buru berjalan menuju Kiyu Chou. Ekspresinya sangat penuh hormat. Bagaimanapun, kekuatan Kiyu Chou setidaknya berada di tahap kaisar tertinggi. Kekuatannya tidak dapat diduga. Zhuawan tidak ingin meremehkannya sedikitpun. Haha. Saya punya beberapa teman lama di Broken Rock City, jadi saya telah mengunjungi mereka selama beberapa hari. Aku akan berangkat dalam beberapa hari. Jimat diok di tubuhmu memiliki aura yang ditinggalkan lelaki tua ini. Baru saja, lelaki tua ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera datang. Siapa sangka badut ini justru akan menindas yang lemah? Pada titik ini, Kiyu Chou dengan dingin mendengus dan dengan santai menendang Zhao Qingtian. Pada saat ini, tatapan Zhao Qingtian tidak bernyawa. Dia melihat senyuman di wajah Kiyu Chou dengan rasa tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhuawan benar-benar berhubungan dengan Kiyu Chou ini. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan mengambil tindakan melawan Zhuawan ini. Bagaimanapun, Zhao Yuting pantas mati. Zhao Xuanwu, Zhao Wenkian, dan anggota keluarga Zhao lainnya juga tercengang. Pria parubaya yang dengan kejam memukuli kepala keluarga Zhao dengan wajah penuh kekejaman sebenarnya tersenyum hangat pada Zhuawan. Semua orang tahu bahwa pria parubaya yang sangat kuat ini membela Zhuawan. Zhuawan ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya mendapat dukungan dari ahli tahap kaisar tertinggi. Tidak heran dia sama sekali tidak takut dengan ancaman patriark. Zhao Xuanwu tersenyum pahit. Dia menatap punggung Zhuawan dengan tatapan yang rumit. Melihat Kiyu Chou yang bersemangat dan sombong di depannya, Zhuawan juga merasakan sedikit darah mendidih di hatinya. Dia juga sangat ingin menjadi seperti Kiyu Chou, melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, bebas dan tidak terkekang, dan membalas dendam sesuka hatinya. Namun, dia juga memahami dengan jelas bahwa semua ini membutuhkan dukungan kekuatan yang kuat. Tuan Kiyu, orang rendahan ini tidak tahu bahwa pemuda ini ada hubungannya denganmu, jadi aku telah menyinggung perasaanmu. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya harap Tuan Kiyu dapat menyelamatkan saya kali ini. Zhao Qingtian mengetahui karakter Kiyu Chou dengan sangat baik. Dia adalah orang yang berani membunuh dan melakukan apa yang diinginkannya. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, dia bahkan berani membunuh seseorang dari istana Tuan Kota. Aku akan memberimu dua pilihan. Berlutut dan minta maaf kepada teman muda kita Zhuawan, atau mati. Kiyu Chou tidak bertele-tele dan berbicara dengan agak tidak sabar. Ini, Zhao Qingtian segera ragu-ragu. Dia adalah kepala keluarga Zhao, seorang ahli tahap kaisar tertinggi setengah langkah. Dia adalah orang yang berstatus tinggi di Broken Rock City. Jika dia harus berlutut dan meminta maaf kepada bocah nakal yang masih berbau susu ibunya, dia tidak boleh kehilangan muka. Terlebih lagi, ada banyak anggota keluarga Zhao yang menonton. Kamu hanya punya tiga detik untuk mempertimbangkan. Setelah tiga detik itu habis, kamu bisa mati. Satu, dua, mata Kiyu Chou dingin saat jejak niat membunuh berangsur-angsur meningkat. Celepuk. Sebelum dia bisa menghitung sampai tiga, Zhao Qingtian langsung berlutut dan tiba-tiba bersujud tiga kali kepada Zhuawan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Teman muda Zhuawan, saya, Zhao Qingtian, memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya buta karena telah menyinggung perasaan anda. Sekarang, saya akan meminta maaf kepada anda. Saya harap anda bisa memaafkan orang tua ini. Merasa. Halaman segera menjadi sunyi senyap. Setiap anggota klan Zhao menatap dengan heran ke arah Zhao Qingtian, yang sedang berlutut di tanah dan bersujud kepada Zhuawan. Kebosanan di mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah ini masih nenek moyang mereka yang tinggi dan perkasa? Saat ini, dia sebenarnya sedang berlutut di depan seorang bocah nakal yang masih mencium bau susu ibunya dan meminta maaf. Zhuawan, aku serahkan orang tua ini padamu untuk ditangani. Jika anda tidak menyukainya, saya dapat membantu anda menyingkirkannya untuk selamanya. Kiyu Chou menganggup dan tersenyum sambil menatap Zhuawan. Tidak dibutuhkan. Bagaimanapun, dia adalah patriar keluarga Zhao. Jika aku membunuhnya, aku khawatir keluarga Zhao akan jatuh ke dalam kekacauan. Lagi pula, aku punya beberapa teman di keluarga Zhao. Saya tidak ingin mereka merasa tidak nyaman. Zhuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Lumayan, kamu setia dan setia. Aku suka karaktermu. Kiyu Chou tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Namun, kebetulan aku kekurangan teknik penyempurnaan tubuh. Bagaimanapun, keluarga Zhao adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Broken Rock. Saya khawatir mereka memiliki dasar yang baik. Pada titik ini, Zhuawan memandang Zhao Kintian dengan makna yang dalam. Oh, teknik penyempurnaan tubuh. Orang tua ini ingat bahwa keluarga Zhao memiliki teknik penyempurnaan tubuh yang cukup kuat yang disebut teknik penyempurnaan tubuh Batu Giok. Tampaknya itu adalah teknik rahasia yang diturunkan di keluarga Zhao. Kiyu Chou menyipitkan matanya dan terkekeh. Tuan Kiyu, itu tidak akan berhasil. Teknik penyempurnaan tubuh Batu Giok adalah teknik penyempurnaan tubuh yang diturunkan di keluarga Zhao. Itu tidak bisa diwariskan kepada orang luar. Ah. Zhao Kintian baru saja hendak menolak ketika dadanya ditendang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Apakah orang tua ini mengizinkanmu berbicara? Jika kamu terus mengomel, aku akan membunuhmu saja. Ketika saatnya tiba, saya akan mencari tempat di mana Anda berada dalam pengasingan dan menemukannya secara alami. Katakan padaku, apakah hidupmu lebih penting, atau teknik pemurnian tubuh Batu Giok lebih penting? Kiyu Chou mendengus dingin. Tatapannya menjadi sangat dingin, menyebabkan Zhao Kintian menundukkan kepalanya tanpa sadar. Baiklah, saya setuju untuk menyerahkan teknik pemurnian tubuh Batu Giok. Namun, Tuan Kiyu juga harus menepati janjimu. Zhao Kintian menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. 269. Mengambil nafas dalam-dalam, di bawah tatapan tajam Kiyu Chou, Zhao Kintian tersenyum pahit dan mengambil gulungan Batu Giok dari tas Kiankun miliknya. Dengan lambayan tangan kanannya, dia melemparkannya ke Zuawen. Ini berisi, teknik tempering tubuh Batu Giok. Simpanlah dengan baik, teman muda Zuawen. Dengan membalikkan tangan kanannya, Zuawen menangkap gulungan Batu Giok itu. Segera, dia tanpa basa-basi menggunakan energi mentalnya untuk memeriksa isi gulungan Batu Giok. Setelah memastikan bahwa itu memang teknik penempaan tubuh, senyuman akhirnya muncul di wajah Zuawen. Terlebih lagi, dari diperkenalkannya, teknik tempering tubuh Batu Giok, teknik temper tubuh ini cukup kuat. Ketika seseorang mengolahnya ke tingkat tertinggi, tubuhnya akan sekeras Batu Giok. Dikatakan bahwa seseorang dapat menahan kekuatan harta karun jiwa tingkat tinggi. Namun, persyaratan untuk mengolah teknik ini agak ketat. Ini sebenarnya membutuhkan pil Kaisar Yuan dalam jumlah besar. Pil vitalitas Kaisar sangat berharga dan langka bagi para pembudidaya di bawah alam raja tertinggi. Bahkan beberapa penggarap rilem raja tertinggi tidak akan memiliki banyak pil vitalitas Kaisar. Inilah sebabnya mengapa pil vitalitas Kaisar sangat berharga sehingga tidak dapat dibeli di pasaran. Namun, Zuawen tidak khawatir. Bagaimanapun, dia telah memperoleh lebih dari 100 ribu pil Kaisar Yuan di Gua Kuno yang bersemayam. Pil Kaisar Yuan dalam jumlah besar sudah cukup untuk membantu Zuawen mengembangkan teknik tempering tubuh Batu Giok ke tingkat yang lebih tinggi. Tuan Kiyu, saya sudah menyerahkan teknik tempering tubuh Batu Giok. Bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Ketika Zhao Kingtian melihat senyuman di wajah Zuawen, dia dengan lembut menghela nafas dan dengan hati-hati berkata kepada Kiyu Chou. Enyahlah. Lain kali, jika aku melihatmu mencoba menyakiti teman kecil Zuawen lagi, aku akan mencabut seluruh klan Zaomu. Kiyu Chou mengangkat kaki kanannya dan menendang dada Zhao Kingtian, menyebabkan kaki kanannya terbang mundur. Kemudian, dia menyelinap keluar halaman dan menghilang dari pandangan semua orang. Zuawen hanya merasa sedikit geli saat dia melihat Zhao Kingtian pergi dengan sedih. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Kiyu Chou di sampingnya dan berkata dengan sikap yang agak serius, Terima kasih banyak kepada penatua Kiyu kali ini. Jika bukan karena campur tangan penatua, aku khawatir si kecil ini akan benar-benar celaka. Mungkin bukan itu masalahnya. Baru saja, ketika saya melihat Zhao Kingtian hendak membunuh Anda, tidak ada sedikitpun keputus asaan di wajah Anda. Sebaliknya, Anda tampak sangat tenang. Saya yakin Anda masih memiliki beberapa kartu truf di tangan Anda. Kiyu Chou tiba-tiba menatap Zuawen dengan penuh arti dan berkata sambil tersenyum tipis. Ekspresi Zuawen berubah dingin, tapi dia tersenyum malu. Pengamatan Kiyu Chou cukup teliti. Dia sebenarnya bisa melihat ekspresi Zuawen pada saat kritis itu. Anak nakal, saya mendengar dari orang-orang tua di Arcana Guild bahwa Anda akan berpartisipasi dalam upacara Arcana dalam lima hari. Kiyu Chou melirik lencana arcanis di dada Zuawen dan tiba-tiba bertanya. Ya, saya pernah mendengar bahwa hadiah untuk upacara Arcana kali ini sangat besar. Oleh karena itu, saya berharap untuk mencobanya dan melihat apakah saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Zuawen mengangkat bahu dan berkata dengan agak tenang. Untuk bisa menjadi arcanis kelas 2 di usia muda berarti bakatmu tidak buruk. Namun, tetap harus saya sampaikan kepada Anda bahwa upacara Arcana kali ini tidaklah sederhana. Saya pernah mendengar bahwa cabang Arcana Guild di beberapa kota super teratas di kabupaten mungkin semuanya telah mengirimkan elit mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa para jenius telah berkumpul. Saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan peringkat yang bagus di upacara Arcana kali ini. Mendengar kata-kata Kiyu Chou, Zuawen sedikit terkejut. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Awalnya, saya datang ke sini untuk mengikuti upacara Arcana. Mengenai apakah saya bisa mendapatkan peringkat yang bagus, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya putuskan. Lagipula, saya masih muda. Bagus. Anda punya nyali. Saya tidak salah menilai Anda. Saya sangat menantikan penampilan Anda dalam upacara Arcana lima hari lagi. Baiklah, aku pamit dulu. Aku masih punya beberapa teman yang menungguku. Setelah berbicara, Kiyu Chou langsung menghilang di depan Zuawen. Melihat ke tanah kosong, Zuawen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Senior Kiyu Chou ini benar-benar datang dan pergi seperti hantu. Namun, Zuawen juga memahami dari kata-kata Zhao Qingtian bahwa identitas Kiyu Chou tidaklah sederhana. Dia sebenarnya adalah orang nomor satu di Broken Rock City. Bukankah itu berarti kekuatan Kiyu Chou bahkan lebih menakutkan daripada Presiden Guild Arcana, Master Kuya? Zuawen, kamu, Zhao Xuanwu membawa Zhao Wenkian ke sisi Zuawen. Ekspresinya sedikit ragu-ragu, dan dia tampak bingung dan ternganga. Apa yang terjadi tadi terlalu mengejutkan. Nenek moyang keluarga Zhao, Zhao Qingtian, sebenarnya dipukuli oleh Kiyu Chou, yang tiba-tiba muncul. Setelah itu, dia bahkan berlutut dan meminta maaf kepada pemuda di depannya ini. Semua ini membuat Zhao Xuanwu pusing, dan dia merasa itu sulit dipercaya. Paman, Nona Wenkian, karena masalah Zhao Yuting telah diselesaikan, saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Zuawen menganggup ke arah Zhao Xuanwu dan Zhao Wenkian, berniat untuk segera pergi. Meskipun dia telah mengetahui keberadaan bibinya selama perjalanan ke keluarga Zhao, hasilnya membuat Zuawen agak marah. Dia tidak menyangka bahwa bibinya akan benar-benar digunakan sebagai wadah budidaya oleh Zhao Yuting untuk mengembangkan teknik rahasia, dan pada akhirnya, bahkan tulang-tulangnya pun tidak tertinggal. Perasaan tidak berdaya dan marah ini membuat Zuawen tidak ingin tinggal di keluarga Zhao lebih lama lagi. Tunggu. Tiba-tiba, Zhao Xuanwu memanggil dari belakang. Apa masalahnya? Dengan dingin menatap Zhao Xuanwu, yang memanggilnya, nada suara Zuawen sudah diwarnai dengan sedikit rasa dingin. Ekspresi Zhao Xuanwu membeku, tetapi segera setelah itu, dia tersenyum pahit. Dia juga bisa memahami perasaan Zuawen saat ini. Sambil menghela nafas, dia mengambil sebuah kotak seukuran telapak tangan dari tas kian kunnya dan berkata, ini adalah satu-satunya barang yang Mei Jin tinggalkan. Aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Karena kamu adalah keponakannya, aku akan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Pemilik. Tangannya gemetar saat menerima kotak itu. Kekejaman di mata Zuawen perlahan surut, digantikan oleh sedikit kelembutan. Dengan lembut menganggupkan kepalanya, Zuawen berkata, Terima kasih banyak. Setelah berbicara, Zuawen mengambil kotak itu dan langsung meninggalkan keluarga Zhao. Ayah, apakah menurut Anda kakak Zuawen akan baik-baik saja? Nasib bibinya benar-benar, Zhao Wenkian tanpa sadar bertanya sambil menatap sosok yang agak kesepian di kejauhan. Entah kenapa, dia merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya. Jangan khawatir, teman kecil Zuawen adalah individu yang berkemauan keras, dia tidak akan melakukan hal bodoh. Namun, agar Mei Jin memiliki keponakan yang berbakat, dia seharusnya bisa tersenyum di dunia bawah. Tatapan Zhao Xuanwu agak rumit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa, Anda berencana untuk kembali ke Ratan Armor City sekarang? Nah, Broken Rock City berjarak setengah bulan perjalanan dari Ratan Armor City ke Broken Rock City. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu satu bulan, dan hanya tinggal lima hari lagi menuju upacara arcana. Jangan bilang kamu tidak berencana berpartisipasi dalam upacara arcana. Di loteng besar, Grandmaster Changmu tanpa sadar berteriak sambil menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Patua Changmu, jangan khawatir. Saya secara alami akan berpartisipasi dalam upacara arcana. Namun mahar ini adalah satu-satunya yang ditinggalkan oleh bibiku. Aku tidak ingin bibiku menderita kesakitan karena hanyut. Hanya dengan membawanya kembali ke aulah leluhur klan barulah jiwa bibiku bisa beristirahat dengan tenang. Berdiri di aulah, wajah Zuawen dipenuhi dengan tekat. Setelah menerima mahar dari Zhao Xuanwu, kenangan membanjiri pikiran Zuawen seperti gelombang pasang. Kenangan ini adalah tentang seorang wanita yang ceria, lincah, dan cantik. Saat itu, usianya masih muda. Wanita ini selalu berada di sisinya, bermain dengannya, membuatnya tertawa, menghiburnya, dan merawatnya. Meskipun ayahnya hilang dan budidayanya tidak dapat meningkat, wanita ini selalu melindunginya. Wanita cantik ini adalah bibinya, Zuawen. Dia adalah seorang wanita yang memperlakukan Zuawen seperti putranya sendiri. Dia juga merupakan eksistensi yang paling diandalkan Zuawen saat itu. Nak, dengan kecepatanmu, meskipun kamu tidak makan atau minum dan melakukan perjalanan siang dan malam, aku khawatir kamu tidak akan bisa kembali ke Broken Rock City dalam lima hari. Tidak bisakah kamu tunggu sampai upacara arcana selesai, lalu bawa mahar ini kembali ke keluarga Zuo. Grandmaster Changmu berkata dengan putus asa. Dia sangat jelas tentang tingkat energi mental Zuawen saat ini. Dia percaya bahwa dengan tingkat energi mental Zuawen saat ini, bahkan jika dia tidak bisa menjadi juara upacara arcana, dia memiliki peluang yang sangat besar untuk masuk tiga besar. Dia sedang menunggu Zuawen memenangkan kejayaan untuknya di upacara arcana. Siapa sangka masalah merepotkan seperti itu akan terjadi. Meskipun kecepatanku tidak bagus, ahli rilem kaisar tertinggi bisa. Dengan itu, Zuawen mengeluarkan jimat Giyok dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Gelombang takasat mata segera menyebar dari jimat Giyok. Anak, apakah kamu bercanda? Jumlah ahli rilem kaisar tertinggi di Broken Rock City dapat dihitung dengan satu tangan. Para ahli rilem kaisar tertinggi ini semuanya sangat arogan. Apakah Anda pikir Anda bisa meyakinkan mereka untuk mengirim Anda kembali keratan Armor City dan kembali lagi? Grandmaster Changmu memutar matanya ke arah Zuawen dan mendengus dengan nada menghina. Namun, saat Grandmaster Changmu selesai berbicara, tekanan yang sangat besar tiba-tiba menyelimuti seluruh halaman seperti gunung. Bahkan udara di sekitarnya tampak mengalir terbalik, seolah aliran uap yang tak terhitung jumlahnya naik. Tekanan yang sangat kuat, tekanan ini, mungkinkah itu ahli rilem kaisar tertinggi. Wajah Grandmaster Changmu berkedut saat merasakan tekanan luar biasa yang tiba-tiba turun. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia berteriak keras. Suara mendesing. Sesosok langsung merobek udara dan mendarat di tanah tidak jauh dari Zuawen di halaman dalam beberapa kilatan. Kiyu Chou sedikit mengernyit saat dia melihat ke halaman yang sangat tenang dengan takjub. Dia menoleh untuk melihat Zuawen dan bertanya dengan ragu, teman kecil Zuawen. Orang tua ini baru saja pergi belum lama ini dan kamu sudah menghancurkan jimat dioknya. Selain itu, dari kelihatannya, Anda tidak menemui bahaya apapun. Mengapa kamu menghancurkan jimat diok? Mulut Grandmaster Changmu sedikit mengangah saat dia menatap Kiyu Chou dengan tidak percaya. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa yang berasal dari pria paruh baya di hadapannya. Tekanan ini sudah jauh melampaui tekanan seorang ahli rilem kaisar tertinggi biasa. Dia pernah cukup beruntung bisa bertemu dengan penguasa kota Broken Rock City, Ouyang Yun Tu. Ouyang Yun Tu adalah ahli alam kaisar tertinggi dengan kekuatan mengerikan. Namun, Changmu dapat merasakan Ouyang Yun Tu bahkan tidak sepersepuluh dari pria di depannya. Dengan kata lain, pria paruh baya di hadapannya setidaknya adalah ahli alam kaisar tertinggi. 270. Tatapan Zuawen sangat tenang saat dia mengungkapkan tujuannya, menyebabkan Kiyu Chou menatapnya dengan ekspresi aneh. Kamu memanggilku hanya untuk membawamu keratan Armor City. Sesederhana itu, wajah Kiyu Chou berkedut dan nadanya menjadi agak aneh. Kakekku sangat ingin mengetahui keberadaan bibiku. Karena kita sudah mengetahuinya, aku harus memberitahunya secepatnya. Dia telah menunggu ini selama 10 tahun dan saya tidak ingin dia menunggu terlalu lama. Apalagi saya akan merasa resah jika barang-barang milik bibi saya tidak dirawat dengan baik. Tatapan Zuawen agak redup saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Teman kecil Zuawen memang pria yang berkarakter. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa karena Anda telah menghancurkan jimat Giok, satu-satunya kesempatan Anda untuk meminta bantuan saya telah habis. Tatapan Kiyu Chou berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Junior mengerti. Senior, tolong cepat berangkat. Junior tidak punya banyak waktu. Zuawen mengangguk sambil berbicara dengan serius. Kiyu Chou bukanlah orang yang suka berlarut-larut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya. Dengan lambayan tangan kanannya, Yuan power yang kuat disalurkan ke kaki keduanya. Segera setelah itu, Zuawen mengikuti Kiyu Chou dan melayang di udara. Dengan suara deras, keduanya berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menghilang dari halaman. Mendesah. Saya merasa semakin sulit untuk memahami si kecil Zuawen ini. Dia baru berada di Broken Rock City selama beberapa hari dan dia sudah mengenal ahli tahap kaisar tertinggi yang begitu kuat. Yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa ahli ini benar-benar setuju untuk membantu Zuawen. Grandmaster Kuraki tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap seberkas cahaya yang menghilang ke Cakrawala. Saya harap anak kecil ini bisa bergegas dan datang tepat waktu untuk upacara arcana. Saya sangat menantikan penampilannya. Astaga, astaga. Jauh di langit, dua sosok melintas seperti bintang jatuh, menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan suara robek. Jejak kegembiraan melintas di wajah Zuawen saat dia menatap tanah di bawahnya yang hampir berubah menjadi titik hitam. Begitu seorang kultifator mencapai tahap kaisar tertinggi, mereka akan mampu berjalan di udara seolah-olah di tanah datar. Satu langkah akan menempuh jarak 10.000 mil. Bisa dikatakan mereka telah benar-benar mencapai alam kebebasan. Senior Kiyu, dengan kecepatan kita saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ratan Armor City? Zuawen tiba-tiba menoleh ke arah Kiyu Chou dan bertanya. Sekitar dua hari, kecepatan saya jauh lebih cepat daripada rata-rata ahli alam kaisar tertinggi. Dua hari seharusnya menjadi perkiraan terbaik. Kiyu Chou tersenyum tipis. Dua hari, tampaknya waktunya agak sempit. Zuawen bergumam dengan suara rendah. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak tahu apakah dia bisa datang tepat waktu untuk upacara arcana. Dua hari kemudian, ratan Armor City masih ramai beraktifitas seperti biasa. Ada arus orang yang tak ada habisnya di jalanan, dan banyak pasar didirikan. Pasar-pasar ini pada dasarnya milik keluarga Zuawen, kekuatan nomor satu di ratan Armor City. Kekuatan keluarga Zuawen sudah tertanam kuat di hati masyarakat. Dibandingkan dengan istana tuan kota, beberapa penggarap bahkan lebih takut pada keluarga Zuawen. Rumor tentang Zuawen yang membantai seribu petani sendirian di luar tempat tinggal gua primordial telah menyebar seperti api di kota baju besirotan. Bahkan sudah menjadi nama rumah tangga. Semua orang tahu bahwa keluarga Zuawen memiliki orang kejam bernama Zuawen. Pertempuran legendaris Zuawen juga tertanam kuat di hati masyarakat. Semua orang tidak bisa tidak takut pada keluarga Zuawen. Di dalam istana tuan kota, Gu Yuetian sedang memeriksa beberapa dokumen. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Aura yang sangat kuat. Aura ini. Mungkinkah dia adalah ahli alam kaisar tertinggi? Retakan. Suara tajam segera terdengar. Karena menggunakan terlalu banyak tenaga, kuas di tangan Gu Yuetian benar-benar patah. Namun, dia tetap tidak merasakan apapun. Saya harus keluar dan melihatnya. Bukan hal yang baik bagi seorang ahli untuk turun ke kota kecil kita. Gu Yuetian teringat adegan pertempuran antara Aoki dan Basue ketika mereka turun ke ratan Armor City. Kekuatan semacam itu hampir menghancurkan ratan Armor City. Astaga. Dalam sekejap, Gu Yuetian menghilang. Tak lama kemudian, dia sampai di puncak gerbang kota. Tatapannya sangat serius saat dia melihat Cakrawala di kejauhan. Di sana, dua sosok hitam dengan cepat bergegas mendekat. Kakak laki-laki, apa yang sedang terjadi? Saya merasakan gelombang energi yang sangat kuat sebelumnya. Mungkinkah, seorang pria parubaya berjubah hitam panjang juga tiba di samping Gu Yuetian. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Cakrawala dengan sikap yang agak serius. Pria parubaya ini adalah wakil penguasa kota ratan Armor City. Dia juga adik laki-laki Gu Yuetian, Gulai. Omong-omong, Gulai pernah mengalami konflik dengan Zwa Wen di masa lalu. Namun, dengan pesatnya kebangkitan Zwa Wen, Gulai tidak lagi berani menentang Zwa Wen. Dia bahkan sedikit merasakan penyesalan di hatinya. Mereka seharusnya adalah ahli alam kaisar tertinggi. Saya bertanya-tanya mengapa kedua tuan ini datang ke kota Armor Rotan kita. Saya harap tidak akan ada pertempuran besar seperti terakhir kali. Grandmaster Changmu tidak ada di ratan Armor City saat ini. Jika memang ada pertarungan antara ahli rilem kaisar tertinggi, saya khawatir kota Armor Rotan kita akan benar-benar tamat. Wajah Gu Yuetian dipenuhi dengan senyuman pahit. Sangat mudah bagi para ahli untuk mengabaikan kota tingkat rendah seperti kota Armor Rotan mereka. Bagi mereka, kota tingkat rendah adalah keberadaan seperti semut. Menginjak seekor semut sampai mati bukanlah masalah besar. Wajah Gulai juga menjadi gelap saat mendengar ini. Matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Ini adalah tragedi kota kecil seperti mereka. Di kabupaten mungkin yang luas, terdapat terlalu banyak kota kecil seperti kota mereka. Pada dasarnya, mereka menjalani kehidupan yang berbahaya. Jika kota Zirah Rotan kita juga memiliki ahli alam kaisar tertinggi yang menjaganya, kita mungkin tidak akan diabaikan oleh ahli lainnya. Kita bahkan mungkin bisa menjadi kota tingkat menengah karena hal ini. Pada saat itu, kita akan mampu untuk mendapatkan lebih banyak wilayah dan tentara. Lanjut Gulai sambil tersenyum pahit. Gu Yue Tian tiba-tiba teringat sosok Zuo Wen dan matanya langsung dipenuhi rasa iri. Jika ada seseorang di kota baju besirotan kita yang dapat mencapai alam kaisar tertinggi, maka itu hanya Zuo Wen dari keluarga Zuo. Bakat anak kecil itu hanyalah terlalu menakutkan. Bahkan sekarang, aku sedikit iri dengan keberuntungan Zuo Siang Ding yang benar-benar memiliki cucu yang baik. Gulai juga mengangguk setuju. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Zuo Wen, dia tidak bisa tidak mengagumi bakat dan kekuatan hebat Zuo Wen. Mereka di sini, kedua tuan ini seharusnya memiliki asal-usul yang luar biasa. Kita tidak boleh gegabuh sedikitpun. Astaga, astaga. Dua suara mendesis tiba-tiba terdengar dan dua sosok tiba-tiba muncul di gerbang kota. Pada saat yang sama, aura menyesakan terus-menerus terpancar dari tubuh mereka, menyebabkan Gu Yue Tian dan Gulai menundukan kepala tanpa sadar. Mereka tidak berani melihat langsung kedua orang yang muncul di gerbang kota. Yang rendahan ini adalah Gu Yue Tian, penguasa kota Ratan Armor City. Salam untuk kedua tuan. Yang rendahan ini adalah Gulai, wakil penguasa kota. Salam untuk kedua tuan. Gu Yue Tian dan Gulai keduanya melangkah maju dan berlutut dengan satu kaki. Mereka menundukan kepala dan tidak berani memandang kedua orang itu dengan santai. Mereka hanya menangkupkan tangan dengan sikap yang sangat hormat dan rendah hati. Tuan kota, wakil tuan kota, kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Cepat bangkit. Suara muda tiba-tiba terdengar, menyebabkan Gu Yue Tian dan Gulai tercengang. Mereka menemukan bahwa suara ini sebenarnya memberi mereka perasaan yang sangat familiar. Mungkinkah, mereka berdua tiba-tiba mengangkat kepala dan segera melihat seorang pemuda kurus tersenyum pada mereka. Zua Wen, apakah kamu benar-benar Zua Wen? Apakah Anda mengeluarkan aura ahli rilem kaisar tertinggi sebelumnya? Anda telah mencapai alam kaisar tertinggi. Keduanya tidak bisa menahan tangis. Ketika mereka mengingat bahwa aura yang sangat kuat dari jauh datang dari pemuda di depan mereka, mereka tidak bisa menahan gemetar. Kejutan memenuhi wajah mereka. Bukankah Zua Wen baru saja berada di alam raja bumi sebulan yang lalu? Baru sebulan berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu, namun pemuda itu telah mencapai alam kaisar tertinggi setelah kembali dari kota Broken Rock. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Kamu salah paham. Lihat lebih dekat. Saya bukan ahli rilem kaisar tertinggi, tetapi senior Kiyu di samping saya adalah ahli rilem kaisar tertinggi yang bonafit dengan empat roda. Zua Wen menunjuk ke arah Kiyu Chou sambil tersenyum. Kiyu Chou awalnya adalah ahli rilem kaisar tertinggi dengan tiga roda. Sejak Zua Wen mengusir rasa dingin yang ekstrim dari tubuhnya, dia telah memperoleh pemahaman dan langsung menerobos ke alam kaisar tertinggi dengan empat roda. Setelah mendengar penolakan Zua Wen, Gu Yue Tian dan Gu Lai menghela nafas lega. Namun, ketika Zua Wen memperkenalkan Kiyu Chou, yang berada di sampingnya, sebagai kaisar roda empat terhebat, keduanya langsung merasakan simpul di hati mereka. Salam, Tuan. Keduanya gemetar dan buru-buru menggenggam tangan mereka ke arah Kiyu Chou. Mereka sangat hormat, tetapi hati mereka kacau. Seorang ahli rilem kaisar tertinggi dengan empat roda. Seorang ahli seperti itu adalah ahli puncak di seluruh kabupaten mungkin. Kekuatannya mungkin bahkan lebih besar daripada penguasa kota di beberapa kota super. Mereka tidak pernah mengira dia akan datang ke kota Fin Armor kecil mereka hari ini. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah ahli ini sepertinya datang bersama Zua Wen. Sejak kapan reputasi Zua Wen menjadi begitu hebat sehingga dia bisa mengundang ahli seperti itu? Dengan pemikiran ini, mereka berdua segera menatap Zua Wen dengan tatapan yang rumit dan aneh. Dibandingkan dengan Gu Yue Tian dan Gu Lai yang gemetar ketakutan, Kiyu Chou mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak peduli dengan Gu Yue Tian dan Gu Lai. Bagaimanapun, salah satu dari mereka berada di panggung Raja Bumi Awal, sementara yang lainnya hanya berada di panggung Raja Manusia. Kekuatan mereka bahkan tidak layak untuk disebutkan kepadanya. Yang benar-benar membuatnya cemberut adalah bahwa kota Fin Armor yang disebutkan Zua Wen hanyalah kota tingkat rendah. Awalnya, dia mengira vaksi di belakang kota yang bisa memelihara monster yang menentang surga seperti Zua Wen pasti akan sangat menakutkan. Mungkin kota asalnya adalah salah satu kota super terkuat di kabupaten mungkin. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kota Fin Armor yang disebutkan Zua Wen hanyalah kota tingkat rendah. Terus terang, Kiyu Chou hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghancurkan kota seperti itu. Anak ini sebenarnya berasal dari kota tingkat rendah, tapi kekuatan dan bakatnya telah meninggalkan banyak orang jenius. Untuk bisa mencapai level seperti itu di kota level rendah yang kekurangan sumber daya, anak ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai monster. Kiyu Chou melirik Zua Wen di sampingnya. Meski wajahnya setenang air, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Jika Zua Wen berasal dari vaksi besar di kota super, Kiyu Chou tidak akan terkejut jika dia bisa mencapai level seperti itu pada usia 17 atau 18 tahun. Lagipula, dia telah hidup sangat lama dan telah melihat segala macam orang jenius. kudu, killtrulu, jenius. Selamat menikmati untuk menyimpatkan air, Jika Zua Wen di Daw ke- Poland, labelnya dari kota Lu, jika dia itu wajahnya setikah ke- trás t Merayaa fashat kelamit malamu oh MOR. Terima kasih.